Terima kasih telah menonton Luan berkata dengan suara yang dalam Namun, naga Azuri penentang surga sangat cemas ketika dia mengetahui bahwa para naga telah menolak menjadi ras kelas 1 dan saling membunuh Dia sangat ingin menghidupkan kembali perjuangan besar para naga Dia takut bahwa dalam 10 tahun berikutnya 1000 tahun, para naga akan benar-benar menurun dan bahkan binasa Ketika saatnya tiba, semuanya akan terlambat Oleh karena itu, dia memberikan tulang naga ketiga kepada ku karena dia tahu betul bahwa tidak masalah kepada siapa kaisar tulang naga diberikan Asalkan bisa mencapai pemimpin 4 naga langit Pada saat itu, pemimpin 4 naga langit akan memberikan tulang naga terakhir kepadaku dan mengaktifkan garis keturunan di tubuhku Menghidupkan kembali kaisar Megalosaurus dan menghidupkan kembali naga sekali lagi Setelah mendengar perkataan suaminya, Alice Yao benar-benar berkeru Dia berdiri di atas rumput dan tidak bisa berkata apa-apa Meski ini kedengarannya hanya khayalan, Yao lebih mau mempercayainya Kalau tidak, ketika 4 naga langit mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil 4 tulang kaisar naga dari benua dan menyembunyikannya selama lebih dari 10.000 tahun Apa makna dibaliknya? Mungkinkah hanya dengan mengumpulkan 4 tulang naga dan mengaktifkan garis keturunan kaisar Megalosaurus Mereka dapat menciptakan kaisar Megalosaurus lain yang berdiri di puncak dunia seperti dulu? Tidak, hanya dengan menghidupkan kembali kaisar Megalosaurus saat itu mereka dapat benar-benar mencapai tujuan besar mereka dalam satu gerakan 1623 Untuk sesaat, seluruh pulau abadi tampak sunyi Luan dan Yao berdiri di atas rumput, keduanya tenggelam dalam pikirannya Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa mengambil risiko apapun Jika tidak, jika benar-benar ada bahaya, dengan kekuatan kepala empat naga langit, Luan tidak akan mampu menghadapinya Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah sekian lama, Yao bertanya dengan lembut Suamiku, apakah kamu masih akan mencari tengkorak terakhir? Mata Luan menjadi dingin, dan dia berkata perlahan Ya Yao terkejut, dan dengan cepat berkata Tapi, aku tahu apa yang kamu maksud Luan memandang istrinya, dan berkata dengan serius Tetapi mereka memiliki kemampuan masing-masing, dan saya memiliki metode saya sendiri Api suci surga ke-9 dapat langsung membakar darah kaisar Megalosaurus Dan saya juga akan memurnikan setelahnya tulang naga yang baru saja saya dapatkan Dengan cara ini, meskipun saya mendapatkan terkorak kaisar Megalosaurus, darah saya hanya tersisa seperempat, bahkan tidak setengahnya, dan saya seharusnya tidak dapat menghidupkannya kembali Tapi, jika kepala empat naga langit mengetahui bahwa kamu membakar darah kaisar Megalosaurus, bukankah dia akan menyeramu? Yao berkata dengan cemas Jadi, aku harus menunggu sampai aku cukup kuat sebelum aku bisa pergi Luan menarik nafas ringan, dan berkata, saya harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri Saya sudah memiliki tiga tulang kaisar Megalosaurus, dan tulang-tulang ini memang dapat memberi saya banyak kekuatan, serta membuat tulang saya kuat dan tidak dapat dipatahkan Jika saya bisa mendapatkan tengkorak kaisar Megalosaurus, pertahanan saya akan meningkat pesat Semau ku mahir dalam seni penyembuhan, dan secara alami memahami struktur tubuh manusia dengan sangat baik Jika luan benar-benar dapat memumpulkan tengkorak terakhir kaisar Megalosaurus, dan semua tulang ditubuhnya sekuat kaisar Megalosaurus, kemampuannya untuk menahan serangan tidak akan terbayangkan Dengan terlindunginya tengkorak, semua yang ada di otak hanya akan rusak akibat benturan, dan organ dalam akan terlindungi oleh tulang rusuk dan tulang belakang Selama dia tidak diserang oleh orang kuat dari alam yang lebih tinggi atau dari sudut yang rumit, akan sulit untuk membahayakan nyawannya Namun, apakah kaisar Megalosaurus dapat dihidupkan kembali masih perlu diselidiki dan dikonfirmasi Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tiga hari kemudian, di pulau abadi, luan perlahan membuka matanya dan menghelan rapas panjang Setelah tiga hari pemurnian tanpa henti, dia telah sepenuhnya menghilangkan garis keturunan kaisar Megalosaurus dari tulang menaga ketiga Tidak hanya itu, sebagai selamatannya, luan bahkan memeriksa kedua tulang naga itu berulang kali Memurnikan semua darah di tubuhnya berkali-kali sebelum dia bisa rileks dan memastikan tidak ada ikan yang muncul Bahkan jika mereka gabung, mereka hanya akan menjadi anusaha yang berdiri dari sisi kolam Tulang naga halus itu sekarang sepenuhnya milik luan Garis keturunan tulang naga raja memang sangat kuat, tapi ini tidak berarti garis keturunan luan tidak kuat Setiap anggota klan Hachiko memiliki garis keturunan roda takdir yang terhebat Belum lagi luan memiliki empat Dua tulang naga pertama telah diserang oleh garis keturunan luan Dengan berkah dari empat jenis garis keturunan roda takdir, tulang naga memiliki banyak toleransi dan kemampuan khusus Luan berdiri di tempat dan mencoba melompat Memang benar? Setelah mendapatkan tulang naga raja, kekuatan kakinya menjadi lebih kuat Selain dididayanya di dunia bawah tanah dan separuh energi kematian lainnya di tubuhnya yang telah dibuka segelnya Dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia pasti bisa berhadapan langsung dengan master pertarungan jarak dekat tingkat 7 puncak manapun, atau bahkan lebih kuat Orang harus tahu bahwa luan baru berada di tahap akhir level 7 Bagi guru surgawi tingkat 7, kesenjangan antara setiap tingkat kecil sangatlah besar Situasi seperti yang dialami luan sungguh tidak terbayangkan Untuk beradaptasi dengan tulang kaki yang baru, luan tidak terburu-buru bermeditasi dan berkultivasi Sebaliknya, ia mulai bercocok tanam di bawah air terjun dan di rumputan di samping kolam Gerakannya seperti keterampilan bertarung Dia tidak menggunakan empat jenis energi dalam tubuhnya dan hanya mengolahnya dengan kekuatan fisiknya Dia terus mengayungkan tinjunya ke rumput Tak satupun gerakan dan rutinitas yang digunakan luan diajarkan oleh orang dalam kabut hitam Faktanya, orang dalam kabut hitam tidak mengajari luan gerakan apapun Semuanya dipahami oleh luan sendiri Gerakan yang digunakan luan saat ini bukanlah rutinitas yang tetap Itu adalah pemikiran uniknya selama pertempuran Dia tidak menggunakan gerakannya berdasarkan akal sehat Dia meninggalkan sedikit kelonggaran dalam gerakannya Setiap kali dia menyerang, setidaknya dua anggota tubuhnya akan menyerang pada saat yang bersamaan Gerakannya halus dan tanpa jeda Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa sangat nyaman View, luan menarik nafas dalam-dalam dan menghempuskannya Dia berhenti dan berdiri di atas rumput Pada saat ini, sesuatu tubuh muncul di sampingnya Itu tidak lain adalah Yao Suami, melihat kondisi luan yang begitu baik Yao berkata dengan gembira Sepertinya suami sudah beradaptasi sepenuhnya Hampir, luan juga sedang dalam suasana hati yang baik Meskipun prosesnya sangat berbahaya Dia mendapatkan banyak keuntungan Setelah keduanya mengobrol sebentar Yao sedikit mengernit dan mengubah topik Suaranya menjadi serius saat dia berkata Suamiku, sebaiknya kamu pergi ke Pulau Icevire Pulau APS Luan terpegun dan langsung bertanya Apakah ada masalah? Ini bukan masalah internal, tapi beberapa masalah Yao mengerutkan pening dan berkata Sebenarnya, orang-orang dari sekte semua cahaya ada di sini Luan kaget saat mendengar ini Matanya dingin ketika dia bertanya Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka akan melanggar perjanjian 10 tahun? Bukan itu, Yao menggelengkan kepalanya dan berkata Sikap mereka tidak buruk Sebaliknya, mereka sangat pulis Bagaimanapun, pemimpin sekte mereka juga hadir di konferensi apotekar Dia terluka parah dan mendengar peringatan Fuyu Faktanya, mereka di sini untuk menanyakan seseorang Minta seseorang Luan baru saja akan bersantai setelah mendengar bagian pertama dari kata-kata Yao Tapi kalimat terakhir membuat matanya berubah serius lagi Dia berkata, siapa yang mereka inginkan? Suyunyan dan Suyunyan Yao memandang Luan dan berkata Mereka menginginkan sepasang saudara perempuan ini Yang Sehtian mengerutkan kening Luan segera mengerutkan kening Benar saja, hanya Suyunyan, Suyunyan Dan Sisin yang bisa diminta oleh Ketika semua tetua Sehti Reliance Namun, status Sisin tidak tinggi Dia hanyalah seorang murid Sekte semua lampu tidak akan menyusahkannya demi Sisin Tetapi Suyunyan dan Suyunyan berbeda Keduanya berasal dari sekte Tianzi Dan ibu mereka adalah sosok inti dari sekte semua lampu Nilainya sangat penting Suyunyan mengatakan bahwa siapapun di sekte Tianzi Sangat dihargai oleh sekte tersebut Dan merupakan sumber daya yang sangat berharga Mendengar Luan yang sentian Dia berkata pada Yao Aku pergi sekarang Aku akan pergi dengan suamiku Kata Yao Dia mengikuti Luan kebarisan transmisi dan pergi Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di Pulau Icevire Pulau Icevire dan Pulau Api telah lama terpisah Terutama banyak orang di Pulau Icevire Totalnya kurang dari 40 orang Kekuatan tidak semua orang sangat tinggi Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bijaksana Saat ini Di aula samping Dua kelompok orang sedang duduk berhadapan dan saling memandang Satu sisi secara alami adalah anggota Icevire Alliance yang dipimpin oleh Lu Yi Sementara sisi lainnya adalah orang-orang dari All Light Sekte Namun Mereka masih memiliki sekte Terang datang dari Sekte Semua Lampu Termasuk 4 tetua dan 4 murid Kempat murid itu semuanya berasal dari Sekte Tian Xi Para tetua adalah guru surgawi tingkat 8 Dan para murid adalah guru surgawi tingkat 7 Aliansi hidup dan mati juga memiliki 8 orang Kecuali Lu Yi dan Bian Qing Liu Semuanya adalah guru surgawi tingkat 8 Termasuk Guo Ping Sian dan Dong Hua Sun Setelah Luan meningkat pelang bulan mengalir Dia tentu saja tidak akan melupakan Guo Ping Sian dan Sekte Guo Huanya Guo Ping Sian, Jiang Zou, Gao Suhan, dan Xi Xin Semuanya bergabung dengan Icevire Alliance Serta beberapa anggota Sekte Guang Hua Bahkan pemilik kedai Dong Hua Sun juga sama Ini jelas merupakan bantuan besar bagi Icevire Alliance Guo Ping Sian memiliki pengalaman mengelola Sekte Guang Hua Jadi Lu Yi langsung mempromosikannya menjadi uti dari Icevire Alliance 8 orang dari Sekte Semua Lampu datang di pagi hari Dan sekarang sudah hampir tengah hari Kedua belah pihak telah lama menemui jalan buntu di sini Sekte Semua Lampu hanya memiliki satu niat Yaitu meminta orang Selama Icevire Alliance bersedia menyerahkan kedua saudara perempuan itu Suyungan dan Suyunian Mereka bersedia memberi mereka hadiah yang murah hati Suyungan dan Suyunian juga memegang posisi penting di Icevire Alliance Bagaimana Li Yi bisa menyerahkannya Kalau tidak, bagaimana Icevire Alliance bisa mengelola dan membangun prestisinya Dan yang membuatnya lebih khawatir adalah Sekte Online sudah mengetahui keberadaan Icevire Alliance Apakah perilakunya di laut begitu mencolok Sehingga bahkan orang-orang dari 15 Sekte dan 16 kalpun menyadarinya Jika orang-orang dari 31 Sekte mengetahui keberadaan Icevire Alliance Bagaimana mungkin klan Hachiko tidak mengetahuinya Li Yi selalu tertutup Tapi dia tidak menyangka keberadaan Icevire Alliance akan ditemukan oleh musuh begitu cepat Yang membuatnya merasakan tekanan yang besar Tapi ini juga bagus Jika musuh membesarkan seluruh perhatiannya pada Icevire Alliance Maka aliansi hidup dan mati tidak akan ditemukan Lagi pula, dibandingkan dengan aliansi APS Aliansi hidup dan mati adalah kekuatan nyata yang bisa bersaing dengan klan Hachiko di masa depan Tentu saja Tuan aliansi Li Yi, syarat yang kami tawarkan sudah cukup murah hati Kami juga sangat tulus Namun di Sekte All Lights, seorang ketua berkata Mengapa Anda tidak membantu kami dan membiarkan Sekte All Lights berhubungan baik dengan Icevire Alliance Berhubungan baik Li Yi mendengus ingin di dalam hatinya Ketika dia hendak mengatakan sesuatu Tubuhnya tiba-tiba gemetar dan dia berbalik untuk melihat ke pintu Bukan hanya dia, semua orang di ruangan itu juga menoleh untuk melihat ke pintu yang tertutup Di mata semua orang, pintu dengan cepat dibuka, dan dua sosok muncul di depan mereka Saya telah mendengar banyak tentang Sekte Semua Lampu Luan memandang orang-orang dari Sekte Semua Cahaya di sebelah kiri dan berkata dengan tenang Saya adalah pemimpin aliansi APS Saya akan berbicara dengan Anda 1624 Kemunculan Luan seketika membuat suasana seluruh aulas samping menjadi aneh Orang-orang dari Sekte Semua Cahaya segera melihat ke arah Luan Meskipun pihak lain tidak mengatakannya, tidak ada keraguan bahwa pemimpin Liga APS adalah Luan Mereka pernah mendengar tentang Luan yang terkenal Meskipun kekuatan Luan tidak terlalu bagus, semua yang dia lakukan terkenal Dalam konferensi Apotheker, dia memenangkan kejuaraan dengan kekuatan guru surgawi tingkat 7 Dan memanggil Naga Hitam untuk melukai semua pemimpin dari 31 Sekte Di antara empat tetua Sekte Semua Lampu, salah satunya adalah anggota inti dari Sekte Semua Lampu Dia memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan klan Hachiko dan hubungan antara Luan dan Fuyu Dengan kata lain, Luan bukanlah apa-apa di depan mereka, tapi mereka bukan apa-apa di depan Fuyu Mereka berani menyinggung Luan, tapi mereka tidak berani menyinggung Fuyu Ini juga merupakan alasan mengapa Allah Sekte yang selalu bangga bersedia berbicara dengan baik Saya pikir ini pasti Luan, pemimpin dari Sekte Semua Lampu Pemimpin dari delapan orang dari Sekte Semua Cahaya, setua agung dari Sekte Surga, Liao Aung Berdiri dan berkata kepada Luan, saya Liao Aung dari Sekte Semua Cahaya Saya telah mendengar banyak tentang kamu, maaf atas ketidak sopanannya Saat dia berbicara, Liao Aung memandang wanita di sisi Luan yang cantik seperti Bidadari Dia memiliki aura ilahi dan penampilan seorang wanita muda, dan dia berkata dengan hormat Nyonya ini mungkin adalah putri dari wilayah abadi Saya benar-benar beruntung bisa bertemu dengan Anda hari ini Yau hanya memandang orang ini dengan acu tak acu Dia sangat membenci gaya Sekte Semua Lampu Dengan karakternya, dia tidak akan mengatakan apapun kepada orang yang dia benci Luan tentu saja tidak akan membiarkan Yau melakukan hal seperti itu Dia berjalan ketemu kedua sisi bersama Yau dan duduk di kursi kehormatan Pemimpin, nyonya, delapan orang dari Ice Fire League semuanya berdiri dan memberi hormat kepada Luan dan Yau Mereka semua adalah saudara dan teman, tetapi mereka tetap harus bersikap di depan orang luar Bahkan lilui berinisiatif melakukannya Tidak ada alasan bagi yang lain untuk tidak melakukannya Luan menanggup dan memberi isyarat agar semua orang duduk Dia menoleh untuk melihat ke arah Liao Aung dan berkata Saya mendengar bahwa penatua Liao datang ke Liga APS kita untuk meminta orang Itu benar, Liao Aung tersenyum dan berkata Karena pemimpin datang sendiri, masalah ini lebih nyaman untuk dibicarakan Su Yunyan dan Su Yunyan adalah anggota dari miriat light sek kami Mereka melarikan diri dari sekte kami saat itu Saya yakin aliansi Master Lu sudah mengetahui alasannya Sekarang kita tahu keberadaan kedua pengkhianat itu Kita harus membawa mereka kembali dan membukum mereka Tapi hukumannya tidak akan terlalu berat Ibu mereka telah menunggu kepelangan mereka di sekte Wangguang selama bertahun-tahun Dan sangat merindukan mereka Mata Luan masih tenang ketika mendengar ini Dia berkata dengan lemah, jika itu masalahnya Mengapa ibu mereka tidak datang sendiri Ini, Liao Aung tersenyum canggung dan berkata Sejujurnya, kami khawatir dia akan datang karena dia merindukan putihnya Dan menyebabkan masalah di ligamu Itu tidak baik Itu juga akan mempengaruhi persahabatan antara kami berdua Luan, persahabatan Luan mencibir dalam hatinya Klan Hachiko akan mengambil tindakan terhadapnya setelah jangki 10 tahun tiba Liao Aung bisa mengatakan ini tanpa tersipu malu Dia berkulit sangat tebal Karena penatua Liao begitu tulus berbicara dengan saya Saya juga akan mengatakan yang sebenarnya Luan memandang Liao Aung dan berkata dengan tenang Su Yunyan dan Su Yunyan melarikan diri ke aliansi Wonemun dan dikendalikan oleh aliansi Tiga Yin Pada akhirnya, jika saya tidak menyelamatkan mereka Mereka akan mati di tangan aliansi Tiga Yin Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aku memberi mereka kehidupan kedua Su Yunyan dan Su Yunyan telah menghilang Sekarang mereka telah melupakan segalanya di masa lalu Mereka melayani Ice Fire League dengan sepenuh hati dan tidak ada hubungannya dengan masa lalu Setelah mendengar kata-kata Luan, 8 orang dari sekte seribu cahaya segera mengerutkan kening dan saling memandang Mata mereka sangat bermartabat Meskipun kata-kata Luan sangat tenang, nadanya sangat mantap Jelas, tidak ada ruang untuk negosiasi yang membuat mereka merasakan tekanan yang lebih serius daripada Lu Yi Pemimpin Lu, Anda telah membantu mereka dengan menyelamatkan mereka Kami sangat berterima kasih kepada Anda Diawaw sedikit mengerjit dan berkata Namun, selama manusia masih hidup, mereka memiliki kehidupan yang sama Bagaimana bisa ada kehidupan kedua? Orang-orang di Jianghu tidak punya pilihan Mereka ingin menghapus masa lalu, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan Segera mendengar ini, Luan sedikit mengerjit dan berkata Bagaimana jika aku tidak melepaskan mereka? Saya mengirimkan hadiah atas nama Sekte Seribu Cahaya Selama pemimpin Lu bersedia melepaskan mereka Hadiah ini pasti akan sangat membantu Liga Anda Kata Liao-Ao dengan suara rendah Bagaimana jika aku tidak membiarkan mereka pergi? Apapun yang terjadi Luan semakin mengerjit dan bertanya Begitu kata-kata ini keluar Wajah delapan orang dari Sekte Seribu Lampu menjadi suram Saat Liu Yi berbicara dengan mereka tadi Kata-katanya sangat cerdas Meskipun dia juga menolak dan sikap serta kepergiannya sangat tegas Perkataannya membuat mereka tidak mungkin mencari kesalahan Namun, Luan berbeda Dia tidak bertele-tele sama sekali dan langsung menjorong negosiasi Hingga akhir yang canggung Namun, Luan tidak peduli dengan ketidakpuasan delapan orang ini Tentu saja, dengan kekuatannya Dia bukan tandingan mereka bergelapan Namun, ini adalah aliansinya Itu adalah wilayah kekuasaannya Jika dia tidak bisa menekan mereka divaksinya sendiri Maka dia tidak akan bisa melakukan apapun Liao-Ao mengetahui latar belakang Luan Tapi bukan berarti ketujuh orang lainnya mengetahuinya Menurut mereka, cedera serius pemimpin sekte hari itu disebabkan oleh naga hitam yang terbunuh Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Luan Kenapa orang ini begitu sombong? Ling Chong juga berkata Segera, seseorang berdiri dan memelototi Luan dan memarahi Baiklah, sekte seribu cahaya memberimu wajah dengan membuat kesepakatan denganmu Jangan terlalu malu Begitu kata-kata ini keluar Kedua belakang terkejut Liao-Ao terkejut Dan wajah Liui serta tujuh orang lainnya langsung menjadi muram Di pesatuan S dan Api, dia berani berbicara dengan pemimpinnya seperti ini Itu merupakan tamparan di wajah bagi semua anggota Segera, Liui dan tujuh orang lainnya berdiri Guo Ping Sian maju selangkah dan tiba-tiba momentumnya meledak Semuanya ditujukan pada orang yang baru saja berbicara dengan arogan Melihat hal tersebut Liao-Ao segera menutupi muridnya dengan roda takdirnya untuk melawan kekuatan Guo Ping Sian Jika tidak, muridnya akan hancur menjadi daging cincang karena tekanan besar dalam sekejap Kamu sangat sombong Guo Ping Sian menatap ke delapan orang dari sekte seribu cahaya dan memarahi dengan keras Apakah menurutmu ini adalah tempat di mana kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Bang, tiba-tiba Orang-orang lain dari sekte seribu lampu semuanya berdiri, termasuk tiga terdua lainnya Jika Liao-Ao tidak menyelamatkannya tepat waktu, muridnya akan terbunuh Apakah mereka benar-benar tidak menganggap serius sekte seribu lampu? Meskipun jumlah mereka sedikit dan hanya memiliki empat guru seribu tingkat delapan Masing-masing dari mereka memiliki roda takdir yang kuat Biarpun mereka bertarung dengan enam orang, mereka tidak takut sama sekali Liao-Ao merasakan sakit kepala saat melihat aura agresif datang dari sisinya Orang-orang ini tidak tahu kekuatan apa yang ada di balik luan Dia segera berteriak pada tujuh orang di sisinya Tarik kekuatanmu Mendengar omelan ketua pertama, yang lainnya terkejut Mesti enggak, mereka harus menarik momentumnya Melihat orang-orang dari sekte seribu cahaya menarik kekuasaan mereka Dua pingsian dan lima orang lainnya menarik kekuasaan mereka Tetapi tidak ada yang duduk Liao-Ao mengerutkan kening Dia tahu tidak akan ada hasil yang baik hari ini Jika suyungan dan sunyul yang tidak begitu penting bagi sekte seribu cahaya Dia tidak akan datang ke tempat berbahaya ini Liao-Ao berbalik menghadap luan Mengatuhkan tangannya dan berkata Hari ini, sekte seribu cahaya telah mengganggu mu Jika ada ketidaknyamanan, mohon maafkan kami Hegemon lu Luan tidak berkata apa-apa saat mendengar itu Dia tahu bahwa pengampunan Lihat lain sebenarnya berarti mereka tidak ingin dia mengeluh kepada you Tentu saja luan tidak akan melakukan itu sama sekali Aku tidak akan mengantarmu keluar Kata luan jangan tenang Liao-Ao kaget, tapi dia merasa lega Ia menoleh ketujuh orang itu dan berkata Ayo pergi Kemudian Liao-Ao pergi bersama ketujuh orang itu Meski ketujuh orang itu dimarahi oleh Liao-Ao dan tidak berani mengambil tindakan Mereka jelas-jelas marah Di mata mereka Mereka adalah salah satu dari 31 sekte terkuat di delapan benua kuno Dan sekte seribu cahaya adalah salah satu sekte terkuat di antara 31 sekte Mereka belum pernah diintimidasi seperti ini Mereka menahan amarahnya dan berjalan keluar pintu Namun Ketika mereka berdelapan hendak keluar dari pintu Seorang ketua tiba-tiba menemus dan menabrak seseorang yang hendak masuk Ia hampir jatuh ke tanah Siapa itu? Apakah kamu tidak punya mata saat berjalan? Kemarahan sang ketua segera muncul Dia berteriak dengan marah Apakah kamu buta? Pendengarnya Luan dan Yao Liu Yi Dan tujuh orang lainnya terkejut Mereka membuka mata lebar-lebar Melihat situasi di pintu dengan takjub Liao-Ao segera menoleh ke arah Luan Dia takut Luan akan melakukan sesuatu saat dia marah Namun, ketika dia melihat wajah terkejut Luan Dia tertegun dan bergegas melihat orang yang ditabrak oleh tetua itu Itu adalah wanita yang sangat cantik dengan tubuhi Namun, saat ini Alisnya bergerut erat Dan wajahnya penuh amarah Ayo Orang yang ditabrak oleh tetua adalah Dewa Agung Persatuan Es dan Api Serkuat Yue Rong 1625 Yue Rong sangat marah Dia hidup sangat bahagia di Ice Fire Alliance Dia memiliki semua yang dia inginkan Semua orang menafkahinya Yang membuatnya sangat bahagia Namun, orang yang paling membuatnya ingin tinggal di sini adalah Luan, Fuyu, dan Yao Apalagi setelah dia menemukan aura ketuhanan pada Yao Dia sangat menyukainya Kini, ketikanya menjadi sasarannya Dia awalnya tidur di pulau itu Tapi tiba-tiba merasakan aura Luan dan Yao Dia segera bangun dengan gembira Dan bahkan memakai pemerah pipi sebelum bergegas Namun, siapa sangka saat hendak memasuki pintu Dia ditabrak oleh seseorang yang tidak memiliki wata Sebelum dia bisa mendatangkan apapun Dia malah dimarahi oleh orang ini Dengan tentu ramen buruknya Jika dia tidak melakukan apapun Dia tidak akan menjadi Yui Rong Meskipun Yui Rong cantik Tujuh orang dari miriat light sex semuanya marah Terlebih lagi, status wanita di sekte cahaya segudang sangat rendah Jadi mereka tidak peduli sama sekali Hanya Yao Yao yang tidak diliputi amarah Mereka sama sekali tidak merasakan penampilan wanita ini Bahkan tidak sedikit pun auranya yang bocor Seolah-olah dia menyatu dengan udara di sekitarnya Dia pasti tidak bisa melakukan hal seperti itu Apalagi ditambah dengan keterkejutan mata orang-orang dari Ice Fire Alliance Yau-au segera menyadari sesuatu dan buru-buru ingin meminta maaf Tapi sudah terlambat Nona, benar Suara mendesing Yui Rong yang marah langsung menyerang Gerakannya tidak cepat Dan bahkan keempat tertua dari miriat light sex bisa melihatnya dengan jelas Namun, itu terlalu cepat bagi mereka untuk mengikutinya Orang yang baru saja berbicara dengan arogan Segera memancarkan cahaya kemasan di depannya Tiba-tiba, presen Logam ilusi besar menghalangi di depannya Namun Bang Tangan Yui Rong langsung menembus perisai emas tanpa perlawanan apabolas Dia langsung mencengkram leher orang itu Lalu meraihnya dan melemparkannya ke tanah dengan keras Bang Dalam sekejap, seluruh pulau api es bergetar Dan meretakan dalam muncul di tanah Kita harus tahu bahwa sebagai markas besar persatuan es dan api Bangunan inti dan dasar kantor liu Semuanya diperkuat oleh si cantik yang secara pribadi Ini berarti bahwa kekerasan semua bangunan dan tanah di sini Berasal dari kekuatan guru surgawi tingkat 8 Fakta bahwa tanah di sini retak begitu dalam Sehingga dasarnya tidak terlihat dalam sekejap Sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya kekuatannya Enggak Segera, tetua itu mengeluarkan setegup darah Dan oranya dengan cepat layu Semua kini tubuhnya tersebar Dan dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan apapun Tujuh anggota sekte seribu lampu lainnya bergegas maju untuk menyelamatkannya Namun, seluruh anggota Esfire League, termasuk Luan Segera berdiri dan memberikan tekanan pada mereka bertujuh Selanjutnya, Yuerong memelototi mereka bertujuh Ketujuh dari mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pecat Mereka menahan nafas dan bahkan tidak berani bernafas Kemudian, Yuerong melihat ke arah tetua di tanah lagi dan mulai meninju dan menendangnya Melihat adegan ini, meskipun Luan merasa bahwa dia seharusnya tidak menjadi musuh sekte Semua cahaya sedini mungkin, dia tidak berani menghentikan Yuerong untuk memukuli orang Dia hanya bisa menghentikan matanya dan berdoa agar orang ini memiliki vitalitas yang kuat dan tidak dibunuh oleh Yuerong Di sisi lain, darah bercecaran di pintu masuk Anggota aliansi es dan api tidak tahan melihatnya Yuerong, yang sedang memukuli seseorang, sangat marah Awalnya, dia ingin merayu Luan dan Yaor dan meninggalkan kesan berbeda pada mereka Namun, dia terprovokasi oleh orang ini dan benar-benar memukulnya Dengan cara ini, dia pasti akan menakuti Luan dan Yaor dan menjauhkan mereka satu sama lain Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah, dan semakin dia memukulnya Bang! Pada akhirnya, Yuerong sangat marah sehingga dia mengusir orang itu Dia tiba-tiba menghilang dari pulau ABS dan terbang menuju laut di kejauhan Namun, Yuerong berteriak pada Liao Aodan yang lainnya Liao Aodan yang lainnya kaget dengan omelan Yuerong Mereka dengan cepat berbalik dan lari, dengan cepat menghilang dari pulau ABS Setelah delapan orang yang menyebalkan semuanya menghilang Yuerong menolak untuk melihat sepuluh orang di ruangan itu Tiba-tiba, sepuluh orang di ruangan itu terkejut Terutama Bianchi Liu, Duo Insian, dan yang lainnya Di masa lalu, mereka hanya tahu bahwa Yuerong adalah orang terkuat di Liga ABS Tetapi mereka tidak mengetahui kekuatan spesifiknya atau seberapa kuat dia Hari ini, mereka akhirnya melihatnya Itu membuat rambut mereka berdiri tegak dan mereka bahkan tidak berani bernapas Itu, Lick Master, masih ada yang harus kita lakukan Kita pergi dulu Wajah Duo Insian penuh keringat Setelah dia selesai berbicara, dia segera lari Bianchi Liu tidak jauh lebih baik Dia tersenyum canggung pada Luan dan segera pergi bersama Duo Insian dan yang lainnya Segera, hanya Luan, Yao, dan Liu Yi yang tersisa di ruangan itu Dan Yue Rong Yue Rong masuk dari pintu Melihat ekspresi terkejut ketiga orang itu Dia sangat tertekan Dia berkata kepada Luan, kamu tahu kepribadianku Biasanya aku tidak seperti ini Meneguk Luan tersebut merasakan penglihatan yang aku Dia diam-diam menghelam nafas dan rekata kepada semua orang Duduklah Luan, Yao, dan Liu Yi semuanya duduk Yue Rong juga duduk dengan patuh Dia tahu bahwa Luan adalah pria yang bisa dibujuk dengan alasan Tetapi tidak takut dengan kekerasan Jika dia ingin mendapatkan pria ini Dia harus menggunakan pendekatan yang lembut Cepat atau lambat Dia akan bisa menibunya ke tempat tidur Yue Rong memandang Luan seolah sedang melihat mangsa Yang membuat rambut Luan berdiri tegak Namun, dia masih menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata Jika sekte semua cahaya dapat menemukan kita Saya khawatir mereka telah melidiki kita secara menyeluruh Dalam sekejap Itu benar Liu Yi menurutkan kening dan berkata Bahkan jika klan Hachiko tidak mengetahuinya Sekte semua cahaya pasti akan mengirim seseorang Untuk memberi tahu klan Hachiko Namun, menilai dari situasi aman kami saat ini Mereka tidak berencana melakukan apapun terhadap kami Tidak perlu untuk itu Yue Rong yang berada di samping Jarang berpartisipasi dalam masalah serius Wajah menawannya masih sedikit tertekan Dia berkata Klan Hachiko sangat arogan Mereka tidak akan menaruh aliansi kecil di mata mereka Menurut mereka Menghancurkan Ice Fire Alliance semudah menimiliki helm Dengan itu Yue Rong berhenti dan mengangkat bahu Itu benar Luan dan dua lainnya terdiam Mereka tahu bahwa Yue Rong mengatakan yang sebenarnya Bahkan 15 sekte dan 16 klan bukanlah apa-apa di mata klan Hachiko Apalagi aliansi APS Jika bukan karena Yue Rong Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menantang sekte semua cahaya Saat mereka berempat sedang berdiskusi Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu Mereka berempat melihat ke arah pintu Dan melihat bahwa orang itu tidak lain adalah dua saudara perempuan Su Yunyan dan Su Yunian Masuk, kata Luan pada kedua gadis itu Mereka berdua masuk dan berkata pada Luan dan Yao Tuan iliansi Nyonya Tidak perlu bersikap sopan Jadilah seperti sebelumnya Luan tersenyum dan berkata pada keduanya Duduklah Kedua gadis itu duduk di samping Jelas Mereka berdua tahu tentang kedatangan all light Bagaimanapun Keduanya berasal dari sekte surga Tidak peduli apa Mereka mengingat dengan jelas aura liao Maafkan aku Kami berdua telah menimbulkan masalah bagi aliansi Su Yunyan menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri Tidak masalah Luan melihat ini dan berkata Banyak orang di aliansi memiliki permusuhan dengan sekte semua cahaya Hanya masalah waktu sebelum kita memiliki konflik dengan sekte semua cahaya Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu Su Yunyan menganggut Sikap Luan selalu membuat dia dan adiknya merasa nyaman Dia berkata Empat ketua yang baru saja datang dari sekte semua cahaya Semuanya berasal dari sekte surga Liao Aou adalah ketua agung dari sekte surga Dia memimpin seluruh sekte surga Selain master sekte dan wakil master sekte Dia adalah orang yang paling kuat di all light sek Luan kaget saat mendengar ini Dia tidak menyangka orang yang barusan memiliki status setinggi itu Pada saat ini Liungi tiba-tiba bertanya kepada Su Yunyan Maafkan saya karena lancang Tetapi ibumu juga anggota inti dari sekte semua cahaya Apa yang dia tanggung? Luan tercengang saat mendengar ini Dia belum pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Su Yunyan Dia jarang berinisiatif bertanya kepada orang lain Namun, Liungi bukanlah orang seperti itu Sebagai wakil master sekte dari aliansi es dan api Dia perlu mengetahui semua informasi Terutama informasi penting tersebut Su Yunyan tercengang Setelah sedikit ragu, dia menjawab dengan lembut Ibuku adalah tetua agung yang bertanggung jawab atas sekte bumi Begitu dia mengatakan ini Semua orang terkejut Sekte terpenting dalam sekte semua cahaya adalah sekte surga dan sekte bumi Kedua sekte ini mencakup semua murid dengan roda takdir Mereka tidak menyangka bahwa sekte bumi dikendalikan oleh ibu Su Yunyan Dengan cara ini, status ibu Su Yunyan sangat tinggi Karena dia telah mengungkapkan identitas ibunya Su Yunyan tidak menyembunyikan apapun Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata Nama ibuku adalah Sulin Meskipun dia bertanggung jawab atas sekte bumi Ada kesenjangan besar antara dia dan Liao Aho Seperti kesenjangan antara sekte surga dan sekte bumi Orang terpenting di sekte semua cahaya adalah tiga master sekte Diikuti oleh empat tetua Mereka adalah penatua agung dari sekte surga dan para muridnya Penatua agung dari balai hukuman Dan penatua agung dari penyimpanan sutra Saat dia mengatakan ini, Su Yunyan berjuang Setelah dua tarikan nafas, dia terus berbicara Tetapi suaranya bergetar Dia berkata, ibuku adalah satu-satunya wanita Di antara tiju anggota intinya berat Dia adalah yang terlemah Dia juga wanita biasa di antara enam anggota inti lainnya 1626 Begitu dia mengatakan itu Semua orang di ruangan itu terkejut Dan memandang Su Yunyan dengan kaget Su Yunyan yang berada di samping Su Yunyan Menendukkan kepalanya Semakin lama mereka tinggal di luar Semakin mereka enggan membicarakan tentang sekte Wan Guang Di mata dunia sekuler, segala sesuatu tentang sekte Wan Guang Tidak masuk akal dan bebas pilih-pilih Dan mereka dibenci oleh dunia Kamu pasti penasaran mengapa aku dan adikku menarik orang-orang dari sekte Wan Guang Dan mengapa sekte Wan Guang mengambil risiko Menginggung klan Fuan untuk membawa kita kembali Suara Su Yunyan sangat tenang saat dia berkata dengan lambut Luan sedikit mengernyik Dia memang memikirkan hal ini dibenarnya Menurutnya, meskipun 15 sekte dan 16 klan tahu di mana dia berada Mereka tidak akan berani menimbulkan masalah Bagaimana sekte Wan Guang bisa begitu berani Mereka tidak hanya datang Tetapi mereka juga menginginkannya Semua ini dimulai dari ibuku Su Yunyan berkata pelan Saat itu, orang tua ibuku diakui sebagai dua orang dengan roda takdir terkuat di antara semua murid di sekte Tianxi Meskipun orang-orang di sekte Tianxi memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka akan dikawinkan Ada pengecualian Hak Liao Aou adalah pengecualian ini Saat itu, Liao Aou memimpin perkawinan mereka Setelah itu lahirlah ibuku Karena kedua roda takdirnya sangat jauh Terjadilah mutasi pada proses kualisan Keduanya tidak memiliki atribut lightning Namun ibu saya memiliki atribut lightning Namun, itu berisi atribut emas dan api sepulit Cara bersamaan Untuk sementara waktu Dia menjadi orang yang memiliki roda takdir terkuat di antara semua murid di sekte Tianxi Karena keduanya sangat kuat Ibu saya secara alami sangat berbakat Dia menjadi guru surgawi tingkat 7 pada usia 30 tahun Dan guru surgawi tingkat 8 pada usia 40 tahun Selain roda takdirnya yang kuat Dia juga sangat berbakat Hanya yang kedua setelah anggota inti di antara semua ketua Su Yunyan berkata Menurut aturan sekte Wan Guam Setelah seorang guru surgawi tingkat 8 menjadi guru surgawi tingkat 8 Mereka tidak perlu kawin dengan orang lain dan mempunyai 4 anak Sebelum ibu saya menjadi guru surgawi tingkat 8 Dia selalu menjadi fokus latihan dan tidak tertunda karena kawin Akan tetapi, ada pengecualian khusus di sekte Wan Guam Mengenai guru surgawi tingkat 8 yang tidak bisa berpasangan dengan yang lain Bukan pula liau-au, tapi pemimpin sekte juga Orang-orang di ruangan itu mengerutkan kening Setiap kali mereka mendengar tentang apa yang terjadi di miriat light sec Mereka akan merasa sangat marah Bahkan masyarakat temi yang memiliki adat istiadat khusus pun membutuhkan persetujuan bersama Dapat dikatakan bahwa aturan dari sekte semua cahaya sungguh mengerikan Melihat mata orang banyak yang marah, suyunyan tampak mati rasa Dia berkata dengan tenang, mereka tidak mengizinkan ibu buku untuk memiliki anak sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 8 Pertama, mereka tidak ingin mengindahkan masa kultifasi terbaiknya Kedua, mereka ingin merangsang potensi roda takdir dan menampilkan semua atribut roda takdir Dan ketika ibu saya menjadi guru surgawi tingkat 8, guru sekte segera memberi perintah Pemimpin sekte secara pribadi memerintahkan ibu buku untuk secara resmi menjadi anggota inti ketujuh dari sekte cahaya sedudang Dengan kekuatan tertigi Tapi di saat yang sama, ibuku diam-diam diperintahkan untuk menjadi wanita dari enam anggota lainnya Dia harus bersetubuh dengan mereka masing-masing dan melahirkan anak-anak mereka Baat, iu membanting tingginya ke atas meja Ekspresi lembut yaol digantikan sepenuhnya oleh kemarahan Bahkan Yuerong pun sama Dapat dikatakan bahwa meskipun orang-orang temi terlihat kacau di mata orang luar Mereka adalah orang yang paling teliti dalam hal persetujuan bersama Sekali dipaksa, selama terbukti benar, orang tersebut akan dieksekusi tanpa kecuali Luan sedang duduk di kursi, mengerutkan kening Kini tubuhnya benar-benar memboku, dan bahkan auranya telah hilang sama sekali Karena banyak hal yang dia alami, dia membenci hal semacam ini Matanya penuh dingin, dan tubuhnya penuh niat membunuh Bahkan kekuatan kematian di tubuhnya diaduk Ibuku murni, orang pertama yang ingin diajak bersengdama tentu saja adalah Master Sekte Suyunyan memandang Luan dan berkata pelan Setelah ibuku bersetubuh dengan Master Sekte, dia melahirkan sepasang anak kembar Yaitu kita Begitu dia mengatakan itu, semua orang kembali terkejut Termasuk Luan, semua orang memandang Suyunyan dan Suyunyan dengan kaget Jadi, mereka adalah anak-anak dari Master Sekte segala cahaya Ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan, jauh melampaui ekspektasi semua orang Suyunyan selalu mengatakan bahwa ibunya adalah anggota inti, namun dia tidak pernah mengatakan siapa ayahnya Jika ayah kedua wanita itu benar-benar Master Sekte, maka semuanya masuk akal Pantas saja Sekte Olazuela mengambil risiko sebesar itu dengan datang ke Ice Fire Alliance untuk meminta anak-anak mereka Siapapun pasti ingin mendapatkan anak-anaknya kembali Suyunyan melihat ekspresi semua orang, menertawakan dirinya sendiri, dan berkata Kamu pasti berpikir bahwa kasih sayang keluargalah yang membuatnya ingin memanggil kita kembali Tetapi di mata para pria dari Sekte semua lampu, kasih sayang keluarganya adalah yang terbesar Candaan, semua orang tercengang, dan luat bertanya, apa maksudmu? Sudah kubilang padamu bahwa aku dan adikku melarikan diri dari Sekte semua lampu Karena kami tidak ingin bersetubuh dengan orang yang tidak kami sukai sama sekali Suyunyan berkata, ibuku adalah tetua agung Sekte Bumi, dan ayahku adalah Master Sekte Namun meski begitu, ibuku tidak bisa mengambil keputusan sama sekali Hanya ayahku yang bisa mengambil keputusan Ketika kami berdua memohon kepada ayah saya, dia menolak tanpa ada ruang untuk negosiasi Kalau tidak, kami berdua tidak akan lolos dari Sekte semua lampu Wajah semua orang sangat muram, mereka tidak dapat membayangkan Sekte macam apa itu Orang-orang dari Sekte semua lampu telah dicici otak oleh aturan yang diajarkan kepada mereka sejak kecil Di mata para pria dari Sekte semua lampu, wanita hanyalah alat untuk persetubuhan, bahkan anak perempuan mereka sendiri Suyunyan berkata, di mata mereka, Sekte adalah hal yang paling penting, dan hal-hal lain tidak layak untuk disebutkan Selama mereka bisa membuat Sekte itu lebih kuat, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut kasih sayang keluarga Adapun kenapa mereka terus mengejar aku dan adikku, dan bahkan berani datang ke sini untuk menanyakan kami Alasan yang paling penting adalah mereka menghargai roda takdir kami Suyunyan memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata, karena di mata mereka, adik perempuanku dan roda takdirku bahkan lebih kuat daripada milik ibuku Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut, dan mata mereka menjadi bermatabat Iya, sekarang ada banyak master di Ice Fire Alliance, dan bahkan ada banyak master surga tingkat 8 Akibatnya, orang-orang tidak peduli dengan kekuatan Suyunyan dan Suyunyan, yang hanya merupakan guru surga tingkat 7 Tetapi jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, bakat Suyunyan dan Suyunyan sungguh luar biasa Keduanya baru berusia sekitar 30 tahun-tahun ini Mereka berdua telah menjadi guru surga di tingkat 7 tanpa kerja kerannya Mereka tidak bergantung pada kekuatan eksternal atau warisan apapun Kali ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang Bahkan jika mereka ditempatkan di 31 sekte, mereka pasti luar biasa Namun, saat ini Suyunyan tidak menyebutkan bakat, melainkan roda takdir Luan mau tidak mau bertanya, apa roda takdirmu? Kamu pernah melihatku bertarung? Suyunyan berkata, saat Anda meminta saya memecahkan hati laut 7 warna Saya menggunakan kekuatan guntur dan kilat Luan mengangguk, ia secara alami meningat kejadian saat itu Suyunyan langsung menghancurkan pulau 7 warna dengan guntur dan kilat Dan langsung mendapatkan hati laut 7 warna Pada saat itu, Luan masih menjadi guru surga tingkat 6 Jadi dia tidak mengetahui alam dan kekuatan dari guru surga tingkat 7 Tapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati Hati laut 7 warna sangat kuat Untuk bisa mengalahkan dan menangkapnya dengan satu gerakan Kekuatan guntur dan kilat Suyunyan jelas memiliki kekuatan khusus Roda takdirku adalah guntur, tapi tidak mengandung emas atau api Roda itu mengandung angin Suyunyan sepenuhnya mengungkapkan rahasia roda takdirnya Dan berkata, kombinasi guntur dan angin membuat guntur lebih ringan Tanpa mengubah kekuatan serangan Jadi saya bisa mengendalikannya dengan lebih bebas Tak hanya itu, semua jurusku bisa ditambah dengan daya ledak Bahkan jika skill surga dan metode rahasiaku dibobol oleh orang lain Itu masih akan menciptakan ledakan besar untuk menghancurkan lawan Begitu dia mengatakan itu, semua orang tersendak Sebuah bom yang bisa meledak Ini adalah perubahan guntur terbaik Kemudian, Suyunyan menolew untuk melihat adiknya Yang sering keluar dari bayang-bayang Ia berkata kepada yang lain Roda takdirku adalah kombinasi antara guntur dan air Lalu, Suyunyan mengangkat tangannya Tiba-tiba, gelombung air yang hampir transparan muncul di ujung jarinya Ia berkata, ini adalah bentuk dasar roda takdirku Dan aku bisa mengubahnya sesuka hati Gelombung itu sendiri memiliki kekuatan menyerang Dan juga dapat melepaskan kekuatan guntur dan kilat setelah meledak Itu bisa meledak ketika mengenai orang lain Atau saya bisa membuatnya meledak atas inisiatif saya sendiri Mendengar ini, semua orang kembali terkejut Luan mengerutkan kening Dia ingat ketika dia masih di Akademi Starfire Dia pergi mewakili Akademi Starfire untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat akademi Ia pernah bertemu lawan yang memiliki gelombung serupa roda nasib Dan itu juga sangat kuat Tapi tidak diragukan lagi, roda takdir Suyunyan lebih kuat Bukan hanya karena kekuatan ledakan guntur yang kuat Tetapi juga karena gelombung roda takdir yang dia temui saat itu tidak dapat dikendalikan untuk meledak Itu harus mengenai sesuatu, tetapi Suyunyan tidak membutuhkannya sama sekali Untuk sekte segala cahaya, kami berdua adalah sumber daya roda takdir yang penting Mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan kami, tetapi juga membutuhkan kami untuk membina generasi berikutnya Bukan menciptakan roda takdir yang lebih kuat dan pejuang yang kuat Suyunyan memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata Saat itu, ibuku yang membantu kami keluar dari pengepungan Sekarang mereka ada di sini, mereka tidak akan mudah menyerah 1627 Setelah Suyunyan selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi Tidak ada keraguan bahwa setiap orang sangat marah Dan tubuh mereka mengandung kemarahan dan liar mengalahkannya Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun terhadap sekte semua lampu Mereka juga tidak dapat melakukan apapun Kecuali Yu Erong Mata Yu Erong dingin, dan matanya yang menawan penuh dengan niat memburu Dia berkata dengan dingin, saya akan melancurkan sekte semua lampu untuk mencegahnya menyakiti lebih banyak orang Yu An kaget saat mendengar ini Dia menolak untuk melihat ke arah Yu Erong dan dia kata dengan cemberut Aku tahu kamu sangat marah, tapi jangan impulsif 31 sekte tidak begitu mudah untuk diprovokasi Itu benar, suyunyan tahu bahwa Yu Erong sangat kuat dan mungkin adalah guru surgawi tingkat 9 Tetapi dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata Tiga pemimpin sekte semua cahaya semuanya adalah guru surgawi tingkat 9 Terus, mata Yu Erong dingin dan dia bertanya Kamu meremehkan kekuatanku Lu An kembali terkejut Dia secara alami tahu bahwa kekuatan Yu Erong sangat kuat Dan menurut Yu Erong, dia lebih kuat dari saudara perempuannya Terakhir kali ketika mereka pergi untuk merebut mahkota health Yu Erong melukai raja ular sendirian Tapi dia tidak tahu seberapa kuat Yu Erong Yang Z masih mengerutkan kening dan berkata Bahkan jika kekuatanmu cukup untuk menghadapi sekte semua cahaya Begitu kamu benar-benar mengambil tindakan Aku khawatir klan Hachiko tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa Luan mengerutkan kening dan berkata 31 sekte adalah pion yang dikendalikan oleh klan Hachiko Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan keselamatan aliansi APS Anda harus mempertimbangkan keselamatan orang-orang Temi Mendengar perkataan Luan, mata Yu Erong terkejut Dan dia menjadi tenang saat mendengar nama klan Hachiko Dia sangat membenci klan Hachiko Sekarang dia benar-benar tidak dapat mengungkapkan keberadaannya Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan Melihat Yu Erong akhirnya tenang dan tidak berbicara lagi Luan sedikit lega Dia menoleh ke arah Su Yunyan dan Su Yunyan dan berkata Sejak seket semua lampu datang untuk meminta orang Kamu telah tinggal di pulau ini selama beberapa waktu Dengan itu, Luan melihat ke arah Liu Yi lagi dan berkata Saudari Yi, kamu harus mengerahkan lebih banyak ahli untuk bergiliran ke sini untuk melindungi mereka Pastikan selama tiga pemimpin sekte dari sekte cahaya sebu dan tidak mengambil tindakan Keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah Tidak masalah Liu Yi menganggup Sedangkan untuk klan Hachiko, kemungkinan besar mereka sudah tahu bahwa aku sedang membangun faksi Karena mereka sudah tahu, kita tidak perlu bersembunyi lagi Kita akan bisa menyerap lebih banyak pembangkit tenaga lustrik secara terbuka dan cepat Luan merenung dan kemudian berkata Mulai sekarang, kita akan menelurkan tangan kita ke delapan menyiap uno Kita tidak lagi terbatas pada laut Tidak masalah Liu Yi juga setuju dan berkata Dan sekarang, tampaknya kita harus berpartisipasi dalam kekacauan dunia yang tidak ingin kita ikuti Luan menanggup Tidak ada keraguan bahwa kemampuan pengambilan keputusan dan kemampuan manajemen Liu Yi jauh lebih unggul darinya Sekarang, dia hanya bisa dianggap sebagai guru tahu yang mengendalikan dirinya sendiri Dia sangat lega menyerahkan semua liga es dan api kepada Liu Yi Saya punya sedikit kekhawatiran Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut Luan bingung Dia menoleh ke arah istrinya dan bertanya Ada apa? Saya pikir, orang-orang dari miriat Lightseq akan segera datang atau melakukan sesuatu Melihat Luan, Yao Yao sedikit menerbitkan alisnya Sambil berpikir, dia berkata dengan lembut Jika mereka dapat mengirim Yao Au ke sini, mereka seharusnya memikirkan hasil yang berbeda sebelumnya Jika kita memberi mereka orang-orangnya, itu adalah hal yang baik bagi mereka Namun jika kita tidak menyerahkannya atau malah berkonflik dengan mereka Seharusnya mereka sudah memikirkan tindakan balasannya Dan itu tidak akan memakan waktu lama Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan dan Liu Yi sedikit gemetar Kemudian, mereka mengerutkan keini dan tenggelam dalam kontemplasi Yao Yao benar, itu sangat mungkin Untuk raksasa seperti miriat Lightseq, sebelum membuat keputusan penting seperti itu Mereka akan memikirkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan balasan Ini berarti miriat Lightseq harus memiliki rencana cadangan Saya setuju dengan Yao Yao, ekspresi serius yang jarang muncul di wajah Yuerong Ia membuang pesonanya dan berkata, saya tidak setuju dengan diskusi Anda sekarang Itu karena fondasinya salah Landasan diskusi Anda adalah bahwa miriat Lightseq bersedia mengambil risiko menyinggung klantung Untuk menemukan Anda demi roda takdir mereka Tapi menurut saya, itu tidak mungkin Mendengar ini, mereka berlima gemetar dan menatap Yuerong Kekuatanmu tidak setingkat denganku, jadi kamu tidak tahu seberapa kuat pelan Hachiko Sosok Yuerong menjadi sangat berwarna tabak Dia memandang kelima orang itu dan berkata pelan Dari urayan bertadi, sekte cahaya segudang harus sangat berhati-hati Begitu mereka menyinggung klantung Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kehancuran seluruh sekte cahaya segudang Terutama ketika Fuyu telah memperingatkan semua master sekte Apakah menurut Anda normal membandingkan risiko dengan manfaatnya? Hati Luan menegang Dia mengerutkan pening dan bertanya, maksudku Kemungkinan besar klan Hachiko meminta sekte cahaya segudang tentu melakukan ini Atau mungkin klan Hachiko melonggarkan pembatasan pada 31 sekte Itu sebabnya sekte cahaya segudang berani datang ke sini Yuerong berkata pelan, tetapi mengenai apa yang terjadi Kamu harus bertanya pada pacar kecilmu Dia pasti tahu Mendengar ini, tubuh Luan sedikit gemetar Sejak ular canggih surgawi terluka parah Dia sudah lama tidak bertemu Fuyu Dia sangat khawatir dan cemas Ada kalanya dia ingin pergi ke klan Fu untuk mencari Fuyu Tetapi dia terhenti oleh rasionalitasnya Namun kini, rasionalitasnya semakin melemah Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa Dia masih ingin pergi ke klan Fu untuk mencari tahu tentang keselamatannya Kedatangan miriat Lightsep bukanlah masalah kecil Luan pertama-tama meminta Suyunyan dan Suyunyan pergi untuk beristirahat Yuerong juga tidak berniat menggoda Luan dan Yao lagi Dia pergi dan kembali ke masyarakat Temi Hanya Luan dan dua orang lainnya yang tersisa duduk di kamar Mereka bertiga tidak berbicara Yao-Yao dan Liu-Yui saling berpandangan Tetapi seringkali, mereka melihat ke arah Luan Sikap klan Hachiko menentukan keselamatan seluruh klan Dan tidak diragukan lagi Luan adalah orang yang membuat keputusan klan Setelah setiap lama, Luan menarik nafas dalam-dalam Dia menatap kedua wanita itu dan berkata Kita tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini Fakta bahwa sekte cahaya segudang tidak bermusuhan Berarti mereka tidak berani melakukan apapun untuk saat ini Kami hanya akan menunggu dan lihat Saya tidak berencana untuk pergi untuk sementara waktu Saya akan berkultivasi di pulau abadi Jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya Target sebenarnya mereka adalah saya Bahkan jika mereka bertarung Aku bisa memikirkan cara untuk memancing mereka pergi Kedua wanita itu kaget saat mendengar ini Dada mereka malah menjadi berat Benar saja, dunia ini tidak dapat diprediksi Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan Awalnya mereka mengira bisa memenuhi janji 10 tahun dengan lancar Namun mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi Tidak lama kemudian, Luan langiau meninggalkan pulau APS bersama-sama Liui tentu saja tidak pergi Sebagai ketua aliansi, dia bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan Setelah hal seperti ini terjadi, dia harus mengambil banyak keputusan dan penyesuaian ini Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Laut Mei, pulau abadi Berban bunya abadi terbuka Luan dan Yao berdiri di atas rumput Suasana hati Luan sangat serius, tapi Yao-Yao sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan Luan tidak membuang waktu Ia langsung menuju rumputan di samping kolam air terjun dan mulai bercocok tanam Ia berjuang untuk setiap nafas waktu Luan menutup matanya untuk berkultivasi Nyatanya, ia kembali ke semaku tidak hanya untuk bercocok tanam, tapi juga untuk menunggu seseorang Itu tidak lain adalah Fuyu Setiap kali ada krisis yang berhubungan dengannya, Fuyu akan segera memberitahunya dan memberitahunya tentang keputusan klan Hachiko Ia mengkhawatirkan keselamatan Fuyu, dan Fuyu juga mengkhawatirkan keselamatannya Namun, Fuyu pasti akan mendapat banyak tekanan jika dia ingin meninggalkan klan Fuyu Meskipun Luan tidak tahan, dia tahu bahwa pilihan terbaik adalah menunggu sampai dia bisa segera bertemu Fuyu dan tidak membuang waktu Sudah lebih dari 2 bulan sejak dia memasuki tahap akhir level 7 Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, jauh melampaui ekspektasi Luan, peningkatan wilayahnya sangat menyedihkan Bahkan bisa dikatakan staknan Sekarang, bahkan jika dia mengolah alam dewa iblis, dia tidak akan dapat meningkatkan wilayahnya Dia harus mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri Faktanya, ada banyak jalan di depan Luan, dan lebih banyak lagi daripada guru surgawi singkat 7 biasa Ini karena dia memiliki 4 jenis roda takdir dituruhnya Namun, karena hal inilah Luan tidak mengetahui dengan jelas jalan mana yang benar Jika jalannya tidak mulus, ketinggian yang bisa dilainya juga tidak mulus Jika Luan memilih jalan yang tidak mulus dan tidak bisa berjalan jauh, itu akan menjadi mimpi buruk bagi janji 10 tahun Saat Luan sedang berkultifasi dan berpikir, cahaya biru tiba-tiba menyala dirumput di atas hadiahnya Perasaan yang sangat familiar langsung menyentuh hati Luan Luan segera membuka matanya dan menoleh untuk melihat rumput di atas tebing Berdiri di atas rumputan yang subur, dengan keindahan tiada taraf yang membuat seluruh pulau peri merasa malu Dan tatapan bangga yang mampu membuka dunia, siapa lagi selain Fuyu 1628 Benar, Fuyu ada di sini Seperti yang dipikirkan Luan, setiap kali dia dalam bahaya, Fuyu akan selalu memikirkan cara untuk datang ke sisinya Fuyu mengenakan pakaian biru muda, dengan pola menyerupai sumai biru bintang yang mengalir perlahan di atasnya Matanya sangat terang, dan menganggung cahaya bintang yang tak terhitung timlahnya, seolah-olah itu adalah bintang terindah di alam salta Melihat penampilan Fuyu, hati Luan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa Dia segera menyerah dalam berkultifasi dan melompat, dan dengan kecepatan tercepatnya, dia langsung tiba di depan Fuyu Anda di sini, Luan sangat gembira hingga suaranya bergetar Namun, ekspresinya segera berubah, dan dia dengan cemas bertanya Bagaimana kabarmu selama periode waktu ini? Apakah kamu sangat menderita? Melihat ekspresi bingung pria di depannya, Fuyu mengungkapkan senyuman terindah di dunia Pria ini sangat mengkhawatirkannya sehingga segala sesuatunya sepadan Yao juga berada di pulau ilahi Dia tahu bahwa keberadaannya akan mengganggu reuni langkah di antara keduanya Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa tidak menyapa mereka Dia berjalan di depan Fuyu dan berkata, nona Fuyu Fuyu memandang Yao, dan kedua wanita cantik yang tak tertandingi itu saling memandang Namun, meski Yao sudah memiliki aura dewa, dia masih dibayangi oleh Fuyu Dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan Fuyu dalam hal kemegahan Masih ada beberapa masalah di Ice Fire Union, aku akan membantu Yao sangat bijaksana Setelah berbicara dengan lembut kepada mereka berdua, dia membuka gerbang alam ilahi dan pergi Hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di pulau ilahi yang sangat besar Luan menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Yao Tapi dia tidak mampu menahan emosinya Dia sekali lagi menatap Fuyu dan dengan cemas bertanya, apa kabar? Saya baik-baik saja Fuyu memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum Namun, ada beberapa urusan di klan yang harus saya tangani Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, dan baru sekarang saya dapat beristirahat sebentar Klan Fuyu sangat sibuk, klan Hachiko sangat sibuk Luan terkejut, tapi dia tidak ingin membahas klan Hachiko yang tidak ada hubungannya dengan dia saat ini Karena dia baru saja bertemu Fuyu lagi Fuyu dapat dengan jelas melihat kekhawatiran dan urgensi di mata lu Dia tersenyum ringan dan berkata, saya tidak akan tinggal lama di sini Mari kita mulai urusan bisnis dulu Luan terkejut, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum menganggut dan berkata, baiklah Keduanya berjalan-jalan di padang rumput di sepanjang tebing Mereka mengobrol sambil berjalan Fuyu berkata dengan lembut, mari kita bicarakan urusan ku dulu Setelah mereka memutuskan untuk melepaskan delapan klan kuno Delapan klan kuno memutuskan untuk tidak lagi mengelola 31 sekte Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Tubuh luan gemetar saat mendengar ini? Berita ini tidak diragukan lagi sangat penting baginya? Dia segera menceritakan apa yang terjadi pagi ini Fuyu mengerutkan kening dan berkata Aku tidak menyangka mereka akan datang membuat masalah untukmu secepat ini Bukankah 15 sekte dan 16 klan adalah bawahan klan Hachiko? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga Senang rasanya memiliki beberapa orang yang bisa bekerja untukmu Kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri Mengapa klan Hachiko memutuskan untuk melepaskan 15 sekte dan 16 klan? Luan benar-benar bingung Melepaskan seluruh delapan benua kuno sudah cukup membuatnya bingung Mengapa mereka harus melepaskan 31 sekte juga? Faktanya, Luan telah mencoba menebat pikiran klan Hachiko Dia telah memikirkan penjelasan terbaik Populasi manusia terlalu besar Dengan basis sebesar itu, kemungkinan lahirnya para jenius sangat tinggi Jika ada terlalu banyak orang jenius Mereka dapat mengancam klan Hachiko Itulah mengapa klan Hachiko ingin melenyapkan beberapa orang jenius Untuk mempertahankan populasi pada tingkat tertentu Namun, jika itu masalahnya Tidak masuk akal bagi mereka untuk melepaskan 31 sekte Meskipun ada banyak orang jenius di 31 sekte Jumlahnya tidak banyak Klan Hachiko bisa mengawasi mereka semua Begitu ada seorang jenius yang bisa mengancam mereka Mereka bisa langsung membunuhnya Mereka tidak perlu melepaskan semua sekte Jika tidak, jika 31 sekte terlalu lemah Mereka akan menjadi kaki tangan klan Hachiko Aku tahu kamu bertanya-tanya kenapa jadi seperti ini Namun, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui Tidak peduli bagaimana kamu menyebabnya Kamu tidak akan bisa melakukannya dengan benar Aku tidak bisa memberitahumu Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut Kamu hanya perlu mengingat bahwa bahkan klan Hachiko tidak dapat menyerang 31 sekte dengan santai Mata Luan menjadi dingin Dia berkata, klan Hachiko tidak peduli dengan dunia atau 31 sekte Bukankah itu berarti dunia milik 31 sekte? Benar? Kata Fuyu Kamu bisa berpikir seperti itu Luan menurutkan Kening Jika dunia benar-benar milik 31 sekte Semuanya akan menjadi buruk Bukan hanya soal Su Yunyan dan Su Yunlian Tapi yang lebih penting, kecantikan yang Kembalinya sekte Valet Zen pasti akan menarik perhatian klan Guanyu Tidak diragukan lagi, kedua sekte tersebut adalah musuh Bebyutar Namun, kekuatan sekte Valet Zen tidak kuat Mereka bertahan sampai sekarang hanya karena perlindungan Fuklan Sekarang klan Hachiko berhenti Sekte Valet Zen langsung dalam bahaya Kecantikan yang memang dalam bahaya Fuyu berkata dengan tenang Meskipun klan Hachiko berhenti menyerang mereka Mereka sangat jelas tentang posisi mereka Mereka tidak berani menyinggung perasaan saya atau Anda Persatuan APS dalam milik Anda dan berhubungan langsung dengan Anda Mereka juga tidak berani terlalu sombong Namun, sekte Valet Zen berbeda Sekalipun mereka tidak berani membunuh si cantik yang Mereka berani membunuh siapapun selain si cantik yang Selama mereka menghancurkan sekte Valet Zen Mereka dapat menghilangkan semua masalah di masa depan Itu sepenuhnya diaktifkan dan diseram oleh Yutian Hal ini sangat penting Si dia harus bertindak cepat Adapun kamu, klanmu, dan kekuatanmu Fuyu melanjutkan Persatuan APS telah terungkap Namun persatuan hidup Jan mati berluat Dengan tekanan dari klan Fu 31 sekte seharusnya tidak berani melakukan apapun padamu Apalagi membunuhmu Namun, hal ini tidak mutlak Segala sesuatu memiliki pengecualian Dan ada banyak pengecualian dalam hal ini Kamu harus berhati-hati Dengan itu, Fuyu berhenti Setelah berpikir sejenak, dia berkata Yuerong orang temi Jika dia setuju, biarkan dia tetap di sisimu Meskipun dia harus tinggal di sini Tinggal di gulau abadi tidak apa-apa Hati Luan bergetar Fuyu tidak pernah menyukai wanita lain Terutama wanita seperti Yuerong Agar Fuyu mengatakan sesuatu seperti ini Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar kepedulian Fuyu di hatinya Karena Fuyu yang mengatakannya Fuyu tentu saja memiliki kekhawatirannya sendiri Luan menganggup dan berkata Aku akan bertanya padanya Aku sudah selesai membicarakan masalahku Sekarang waktunya membicarakan masalahmu Fuyu berhenti Luan juga berhenti Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut Kekuatanmu meningkat pesat Apa yang telah kamu lakukan selama ini Luan tersenyum Dari saat dia memberikan mahkota elf kepada Fuyu Hingga saat dia memasuki dunia bawah tanah Mengubah kekuatan kematian menjadi roda takdir keempatnya Dan mengembangkan pemusnahan kebangkitan di alam Dewa Iblis Luan tidak melakukannya Menyembunyikan apapun dari Fuyu dan menceritakan semuanya padanya Setelah mendengar penjelasan Luan Mata berbintang Fuyu berubah sedikit demi sedikit Seolah-olah mereka sedang bergerak Setelah Luan selesai Fuyu berkata dengan lembut Aku tidak menyangka kamu sudah pergi ke dunia bawah tanah Masih terlalu dini bagimu untuk pergi ke sana Luan tercengang dengan nada bicara Fuyu Dia segera bertanya Kamu juga pernah ke sana Ya, Fuyu menganggup lembut dan berkata Saya sering pergi ke sana Luan menggaruk kepalanya dengan canggung Dia tidak menyangka bahwa tempat yang menurutnya sangat berbahaya Akan menjadi sangat normal di mata Fuyu Lan Hachiko terkadang naik ke tingkat keempat Kamu seharusnya senang karena tidak bertemu dengan mereka Kalau tidak, bahkan aku tidak akan tahu kebenarannya Jika aku membunuhmu di dunia bawah tanah Apalagi membalaskan dendamu Fuyu kata yu Di masa depan, jangan pergi ke dunia bawah tanah tanpa isintu Luan menganggup dan berkata dengan serius Oke Tidak perlu membicarakan apapun lagi tentang hubungan antara dia dan Fuyu Tidak peduli apa kata Fuyu Dia akan melakukannya Bukan karena dia harus mendengarkan kata-kata Fuyu Itu karena dia tahu Fuyu melakukannya dan kebaikannya sendiri Oleh karena itu, dia mendengarkan kata-kata Fuyu Satu hal lagi Kecuali nyawamu dalam bahaya, jangan gunakan kekuatan kematianmu Jika ada kemungkinan untuk bertahan hidup, jangan gunakan kekuatan kematianmu Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius Kamu hanya bisa menggunakan dalam bewa Inggris seperti sebelumnya Apakah kamu mengerti? Oke, Luan menganggup lagi Dia bahkan tidak perlu menanyakan alasannya dan berkata Saya akan mengingatnya Kemajuan saya di dunia ini tampaknya mengalami stagnasi dalam dua bulan terakhir Luan berpikir sejenak dan memutuskan untuk berbicara tentang kesulitan yang dia hadapi dalam kultifasinya Dia berkata dengan betil, kultifasi murni tidak memungkinkan saya meningkatkan kultifasi saya Ada banyak jalan di depan saya sekarang Tetapi saya tidak tahu jalan di mana yang harus saya pilih Fuyu sedikit terkejut saat mendengar ini dan berkata Bukankah kamu menciptakan seni surga wisat hukum? Itu benar Luan berkata sambil tersenyum masam Tetapi kamu juga tahu bahwa banyak sekali orang jenius yang telah menempuh jalan ini Mencoba menemukan sumber kekuatan Menempuh jalan ini, itu hanya akan membuatku semakin tak berdaya Yang paling penting adalah hal itu akan luah-harus kultifasi saya Dan saya tidak akan bisa memenangkan janji 10 tahun Setelah mengatakan itu, Luan menyadari bahwa Fuyu tidak punya niat untuk membalasnya Sebaliknya, dia memandangnya dengan tenang Matanya membuatnya merasa sangat tersenduh Kamu memang telah berubah Setelah tiga napas, Fuyu berkata dengan lembut Kamu tidak lagi tegas seperti saat pertama kali bertemu denganmu Hati Luan bergetar Matanya sedikit bingung Tapi dia tidak mengatakan apa-apa Dia tidak menjelaskan karena dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia telah berubah Dia sangat bingung karena perubahannya membuat Fuyu tidak lagi mencintainya Tapi, perubahan ini bisa dimengerti Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius Saat aku pertama kali bertemu denganmu Kamu tidak punya keluarga, tidak punya teman, kamu tidak punya apa-apa Kamu tidak perlu khawatir, jadi kamu secara alami tegas Namun selama bertahun-tahun, Anda memiliki lebih banyak hal Sehingga situasinya berubah secara alami Semakin banyak orang mendapat, semakin banyak bola yang harus mereka tanggung Inilah harga yang harus dibayar seseorang Jika Anda memilih untuk menyerahkan harga yang harus Anda tanggung Anda akan menjadi tidak berperasaan, atau bahkan jahat Fuyu berkata dengan lembut Perubahanmu adalah karena karakter dan keperluan kuat Namun dalam motivasi, banyak hal yang harus bertentangan dengan hatimu Jika kamu tidak dapat dengan teguh menapaki jalan yang telah kamu pilih Meskipun itu adalah jalan yang benar, kamu tidak akan bisa berjalan lama Tubuh Luan bergetar, dia tahu bahwa Fuyu menyuruhnya untuk teguh pada keyakinannya Dan tidak terpengaruh oleh hal lain Dia memilih untuk terus mempelajari keterampilan surga yang satu hukum Namun, mencari sumber segala kekuatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli di masa lalu Meskipun dia memiliki kepercayaan diri Misakah dia benar-benar melampaui semua leluhur dan semua orang jenius Luan mengerutkan Kening dan berkata Aku, misakah aku benar-benar melakukannya Tentu saja, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini Anda dapat melakukannya Fuyu tersenyum, tidak ada keraguan di matanya Dia berkata dengan tegas, karena, kamu lah pria yang bersuka Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini Dia memandang Fuyu dengan tidak percaya Dia tidak menyangka Fuyu memiliki harapan yang begitu tinggi padanya Bahkan Fuyu sangat percaya padanya Lalu, alasan apa dia tidak percaya pada dirinya sendiri dan mengecewakan Fuyu Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas Aku pasti tidak akan mengecewakanmu Melihat mata Luan kembali cerah, senyuman Fuyu menjadi semakin indah Dia berkata, saya sudah lama keluar Sudah waktunya untuk kembali Hati Luan menegang Tanpa disadari, waktu yang lama telah berlalu Namun ia merasa itu sesingkat saat pertama kali bertemu Fuyu Fuyu membuka gerbang skywater Melihat punggung cantik Fuyu hendak pergi Hati Luan menegang Tiba-tiba dia bertanya, lalu kenapa kamu tidak berubah Langkah kaki Fuyu terhenti Luan memandangi rambut hitam pekat Fuyu Dan akhirnya menanyakan pertanyaan di dalam hatinya Dia memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi Dan harga yang harus dia bayar Membuatnya semakin berubah Namun, setelah bertahun-tahun Kenapa kepribadian Fuyu tidak berubah sama sekali Ia masih sama seperti saat dia di Starfire Academy Fuyu dengan lembut menolak untuk melihat Luan Dia memungkapkan senyuman paling mengharukan dirinya Dan berkata, karena dari awal hingga akhir Satu-satunya yang aku pedulikan Hanyalah kamu 1629 Melihat sosok Fuyu yang menghilang Luan berdiri di atas rumput dan tidak boleh untuk waktu yang lama Fuyu benar Apa yang dia pedulikan tidak pernah berubah Tapi dia telah berubah Luan akhirnya menundukkan kepalanya Hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan menyalahkan diri sendiri Namun, Luan dengan cepat menarik nafas dalam-dalam Dia bukanlah orang yang akan memenjarakan dirinya sendiri dalam kesakitan Juga bukan orang yang menyangkal kenyataan Fuyu adalah orang yang paling penting baginya Tetapi kedua istrinya jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri Fuyu baru saja mengatakan bahwa Plan Hachiko akan melepaskan 31 sekte Ia harus memberitahukan berita ini kepada kecantikan yang sesegera mungkin Membuka susunan teleportasi Luan segera menghilang dari pulau abadi dan segera muncul di Ice Fire Union Saat ini, Luan dan Yao sama-sama ada di sana Setelah Yao meninggalkan pulau abadi Dia membantu di Ice Fire Union Saat keduanya melihat Luan muncul Mereka berdua berdiri Nona Fufurgi Yao bertanya dengan lembut M, Luan menganggut dan dengan cepat memberitahu mereka Tentang hubungan antara klan Hachiko dan 31 sekte Setelah kedua wanita itu mendengar ini Wajah mereka berubah drastis Berita ini tentu sangat menunjukkan Selain itu, hal itu berdampak besar pada klan dan persatuan APS Saudari Yi, pertama-tama kirim seseorang ke sekte kota umu Dan beritahu si cantik untuk pergi ke pulau abadi Terluan dengan cepat berkata Kumpulkan semua orang di klan ke pulau abadi Dan diskusikan masalah ini bersama-sama Lu Yi dengan cepat menganggut dan berkata Di mengerti Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Setengah jam kemudian, pulau abadi Semua wanita di klan berkumpul di sebuah rumah kayu besar Ini adalah rumah kayu yang baru dibangun Yang dapat menampung seluruh anggota klan Untuk bermain dan mengadakan pertemuan Lagi pula, setiap pertemuan tidak bisa diadakan di atas rumput Semua orang di keluarga hadir Setelah menerima perintah Luan Si cantik yang segera bergegas dari sekte kota umu Yao, Li Yi, Liulan, Yang Mu, Kong Yan, dan Suanger Ketujuh wanita itu duduk di kedua sisi meja panjang Memandang Luan bersama-sama Dan dengan cepat memberitahu mereka tentang Plan Hachiko dan 31 sekte Para wanita yang tidak mengetahuinya terkejut Terutama si cantik yang Sebagai pemimpin sekte dari sekte kota umu Dia langsung memikirkan keselamatan sektenya sendiri Kecantikan Luan memandang Yang Meiren dan berkata dengan ekspresi bermatabat Meskipun Fuyu memerintahkan 31 sekte Untuk tidak mengambil tindakan melawan sekte Zen umu Di bawah perintah bersama klan Hachiko Perintah ini kemungkinan besar tidak valid Bagaimanapun, tidak berdiri seberapa kuat perintah klan Fuyu Mereka tidak mungkin lebih kuat dari 8 klan yang bekerja sama Kekuatan sekte Valet Zen tidak cukup Untuk bersaing dengan sekte Guang Yu Sementara sekte Guang Yu masih ragu-ragu dan bersiap Kita harus memaksa sekte Valet Zen untuk mengambil keputusan secepat mungkin Mendengar kata-kata Luan Si cantik yang memerutkan kening Dia sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte kota umu Dan memiliki otoritas tertinggi di sekte tersebut Bahkan ayahnya, yang sentian, ditekan olehnya Lokasi sekte Valet Zen diketahui oleh ke-31 sekte Sepertinya dia harus membuat seluruh sekte Valet Zen mundur sesegera mungkin Tapi, kemana mereka akan pergi setelah mundur? Mungkinkah mereka harus mencari tempat lain untuk bersembunyi? Melihat ekspresi bermartabat si cantik yang Mataluan menegang dan berkata Jika mereka bersedia bergabung dengan persatuan APS Itu akan menjadi yang terbaik Jika tidak, biarkan mereka menetap di lautan dan lebih dekat dengan lautan Ice Fire Union Dengan cara ini, jika mereka menemui masalah Ice Fire Union akan menjadi orang pertama yang membantu mereka Bahkan kuas ditanggung terjatuh atas beja Dia segera mengangkat kepala jen dan membiarkan orang-orang keras kepala dari sekte kota umu bergabung dengan persatuan APS Kalau bukan pria yang berinisiatif menyalangkan opsi kedua Dia pasti memikirkan kecantikan yang Lagipula, dengan dukungan persatuan APS Sekte Kuang Yu tidak akan berani bertindak sembarangan Sebelum klan Hachiko membuat pernyataan Kekuatan klan fu membuat 31 sekte sangat stabil Mereka tidak akan berani mengambil tindakan melawan kita Sekarang, klan fu harus berhenti Bahkan jika 31 sekte tidak berani membunuh anggota keluarga kita untuk menghormati Fuyu Persatuan APS mungkin tidak aman Luan memandangi gadis-gadis itu dan berkata dengan serius Aku tidak bisa menyusahkan Fuyu untuk bertarung melawan klan Hachiko demi persatuan APS Terlebih lagi, ada banyak orang di persatuan APS yang bermusuhan dengan 31 sekte Saya khawatir 31 sekte telah mengetahui hal ini Oleh karena itu, kita harus berhati-hati setiap saat untuk mencegah 31 sekte menyerang kita kapan saja Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Liu Yi menjadi bermartabat Sekarang Ice Fire Union sepenuhnya berada di bawah kendalinya Tekanan terbesar secara alami akan berada di kondaknya Berikutnya adalah Yang Mu dan Liulan, dua penguasa pulau Ia harus membuat rencana awal sesegera mungkin dan membiarkan Ice Fire Union mengambil tindakan terlebih dahulu Setelah Luan selesai berbicara, masing-masing gadis menambahkan beberapa kekhawatiran yang dapat mereka pikirkan Luan dan Liu Yi dengan serius menghafalnya di lautan kesadaran mereka Ada kekuatan dalam jumlah Ini memang lebih komprehensif daripada satu orang yang berpikir sendirian Setelah berdiskusi, Liu Yi membawa gadis-gadis lain selain Yao dan si cantik yang lalu pergi Karena masing-masing gadis memiliki posisi penting di Ice Fire Union Bahkan Kong Yan, yang baru saja kembali, juga sama Bagaimanapun, orang-orang di keluarga itu bisa dipercaya sepenuhnya Memiliki orang-orang yang dapat dipercaya lebih penting dari apapun Yao selalu berada di sisi Luan Terlebih lagi, Fuyu secara pribadi telah meminta agar Yao harus fokus pada kultifasi dan tidak tertunda oleh hal lain Liu Yi tentu saja tidak berani membiarkan Yao bekerja untuk Ice Fire Union Si cantik yang, sebagai penguasa sekte kota umum, sangat sibuk Dia tidak bisa sering datang membantu Hanya ada tiga orang yang tersisa di pulau abadi Luan mengerutkan kening Dia telah memikirkan apakah ada sesuatu yang dia lewatkan Saat Luan sedang berpikir keras, kedua gadis itu selalu berada di sisinya Si cantik yang tidak segera kembali mengatur situasi secara keseluruhan Setelah beberapa saat, Luan bereaksi dan memandang kecantikan yang dengan bingung Luan menemukan bahwa wajah istrinya jelas-jelas sedang merontak Dia buru-buru bertanya, cantik, ada apa? Apa masalahnya? Tubuh si cantik yang sedikit gemetar Dia menatap Luan dan menerutkan kening Setelah berjuang beberapa saat, dia berkata Saya ingin Luan pergi ke sekte kota umum Saat kata-kata ini keluar, Luan dan Yao terkejut Yuki yang adalah wanita yang jarang mengajukan perjataan Meskipun dia adalah istri Luan, dia selalu menjaga status dan sikapnya di depan Luan Yang mu berkata dengan lembut, Luan langsung setuju Se cantik yang adalah istrinya, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan tidak Melihat Luan setuju tanpa menanyakan alasannya, hati secantik yang terasa hangat Dia mengambil inisiatif dan berkata, sebenarnya, aku tidak hanya ingin Tuhan pergi Aku juga berharap adik perempuan Yao juga bisa pergi, termasuk para ahli lain dari persatuan ABS Karena, orang-orang dari sekte kota umum memiliki beberapa masalah psikologis Masing-masing dari mereka menjadi sangat keras kepala dan sombong Saya ingin sedikit meredakan amarah mereka Keras kepala, arogan, Luan sedikit bingung Dia bertanya, mengapa demikian? Mungkin mereka sudah terlalu lama ditekan Semakin mereka kekurangan sesuatu, semakin mereka bersikeras Rasa rendah diri mereka telah berubah menjadi kesombongan Wajah dingin si cantik yang menunjukkan kepahitan yang langka Dia berkata, di bawah tekanan klan Fu, 31 sekte tidak berani mengambil tindakan melawan sekte kota umum Mereka tidak berani menimbulkan masalah Lambat laun, mereka melupakan masalah ini Mereka berpikir bahwa mereka cukup kuat dan menjadi sombong Sekarang, bahkan ada suara balas dendam terhadap klan Guang Yu Orang-orang ini tidak lagi normal Mata Luan sedikit terfokus Emosi seperti itu memang terlalu labil Dan bisa dengan mudah menimbulkan kesalahan besar Jadi, saya ingin buru membawa sekelompok ahli ke sekte kota umum Gunakan kekuatan dan sikap Anda untuk membuat mereka menyadari kenyataan Si cantik yang berkata dengan serius Biarkan mereka menyadari kesenjangan di antara mereka dan membangunkan mereka Sebaiknya, aku bisa membiarkan mereka melihat kekuatan suamiku Luan tercengar saat mendengar ini Dan dia bertanya, kamu memberitahu mereka tentang pernikahan kita Pernikahan Luan dan kecantikannya Luan awalnya ingin pergi secara pribadi ke sekte kota umum untuk berlama Namun, dia ditolak oleh si cantik yang karena yang sentian tidak menyukai Luan Hanya sedikit orang di sekte kota umum yang mengetahui tentang pernikahan ini Dia tidak menyangka si cantik yang akan mengumumkannya ke publik Dan kecantikan yang menganggung Saya harus memberitahu semua orang di sekte bahwa saya sudah menikah Luan tentu saja tidak akan menentang keputusan si cantik yang mengumumkan berita ini kepada publik Namun, dia khawatir si cantik yang akan tertekan Namun, Luan mengerutkan kenyataan berkata Saya suamimu, bukankah terlalu berlebihan jika saya membawa orang ke sekte kota umum untuk menimbulkan masalah? Sama sekali tidak, si cantik yang menggelengkan kepalanya Orang-orang ini bisa menerima paksaan tapi tidak bisa dibunjuk Saya sudah mencoba sekian lama, tapi tidak mungkin mengubahnya Hanya paksaan yang bisa membuat mereka jujur Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, mentalitas mereka berubah Namun, mereka hanya akan menghormati yang kuat dan mendengarkan yang kuat Pada akhirnya, saya akan menjelaskan masalah ini kepada mereka agar mereka tidak membenci guru Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan merasa lega Dia menganggup, dimengerti Saya akan pergi ke Ice Fire Union untuk memilih beberapa orang Mereka akan siap paling lama dalam 2 jam Tidak perlu secepat itu Kecantikan yang tersenyum Hari ini, saya akan kembali ke sekte kota umum dan membiarkan sekte tersebut menyiapkan jamuan makan Besok, guru dapat membawa orang ke sana Oke, Luan menganggup Besok, saya akan membawa orang ke sini tepat waktu 1630 Keesokan harinya, jam 7 pagi Delapan benua kuno, sekte kota umum Sekte kota umum saat ini masih dibangun di situs aslinya Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana sekte kota umum berakar selama ribuan tahun Semua orang di sini menganggap tempat ini sebagai rumah mereka Meminta mereka pindah ke tempat lain sama sulitnya dengan naik ke surga Kecuali jika mereka dipukuli hingga mereka tidak punya pilihan selain pergi Pada saat ini, semua orang di sekte kota umum sedang sibuk mempersiapkan berbagai hal Alasannya sangat sederhana Kemarin, penguasa sekte mengumumkan bahwa Luan akan membawa orang ke sini Mereka harus mempersiapkan jamuan makan dan makan malam tanpa kesalahan sedikit pun Namun, meskipun mereka telah bersiap, mereka masih sangat tidak senang Meskipun penguasa sekte adalah wanita cantik es yang tidak bisa didekati Dia masih disukai oleh semua pria di sekte tersebut Dia jelas merupakan wanita paling populer Beberapa bulan yang lalu, ketika ketua sekte mengumumkan bahwa dia telah menikah Hati mereka benar-benar hancur Mereka secara alami tahu bahwa Luan adalah suami penguasa sekte Kecemburuan memutarbalikan hati mereka, membuat mereka sangat membencil Luan Seperti kata pepatah, simpanlah kebaikan dalam keluarga Bahkan jika tuan sekte akan menikah, dia harus bersama orang-orang di sekte tersebut Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar mengambil sekte Lord Harta paling berharga dari sekte kota ungu Yang membuat mereka semakin marah adalah mereka harus menyiapkan jamuan makan untuk menerima pria ini Ini hanyalah sebuah penggunaan Bahkan mantan sekte Lord, yang sentian, merasakan hal yang sama Dia selalu menentang pernikahan ini Mereka yang menentang klan Hachiko tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik Belum lagi perjanjian 10 tahun, meski 100 tahun atau 1000 tahun, tetap sama Luan pasti akan mati pada akhirnya Saat itu, yang akan terluka adalah putrinya Bahkan sekte kota ungu akan terlibat oleh Luan Semua orang di sekte kota ungu sibuk, begitu pula para tetua Yang sentian memandangi kerumunan yang sibuk dan menoleh keseorang penatua Di mana tuan sekte? Aku tidak tahu, orang tua itu terkejut dan menggelengkan kepalanya Saya belum melihat penguasa sekte hari ini Yang sentian mengerutkan kening dan berbalik untuk berjalan menuju kediaman sekte Lord Semua pelayan yang sentian adalah wanita Ketika mereka melihat yang sentian, mereka semua memberi hormat Yang sentian berdiri di luar halaman dan bertanya kepada seorang pelayan Apakah tuan sekte ada di dalam? Ya, pelayan itu menjawab dengan hormat Dia belum keluar Yang sentian bertanya dengan ragu Apa yang dia lakukan di dalam? Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak tahu Yang sentian mengerutkan kening Setelah berpikir sejenak, dia berkata Pergi dan beritahu master sekte bahwa saya sedang menunggunya Saat pelayan itu hendak berbalik dan pergi Pintu pavilion di halaman tiba-tiba terbuka dan si cantik yang berjalan keluar dengan santai Saat mereka melihat kecantikan yang Apakah itu yang sentian atau para pelayan? Mereka semua terjengar Para pelayan memandangi si cantik yang dengan mata berbinar Karena dia sangat cantik Si cantik yang mengenakan gaun umur panjang dengan aksesoris cantik di bahunya Gaun itu sangat panjang dan terseret ke tanah Ditambah dengan aura sedinginnya dari si cantik yang Temperamennya menjadi sangat mulia Seolah-olah dia benar-benar cantik yang berdiri di puncak gunung es Dia sangat mulia Ini adalah Cubah master sekte Sekte kota Valet secara alami memiliki banyak peristiwa penting Tentu saja Ada persyaratan ketat untuk pakaian untuk acara ini Cubah master sekte sangat diperlukan Setelah kecantikan yang mengambil alih posisi master sekte Satu set jubah baru dirancang secara alami untuknya Apa yang dikenakan si cantik yang sekarang adalah jubah guru sekte Dengan skala tertinggi Jika itu adalah jamawan makan biasa Tidak perlu mengenakan jubah seperti itu Yang sentian terkejut Dia segera memasuki halaman dan mendatangi putrinya Dia mengerutkan kenih dan berkata Bagaimana kamu bisa memakai jubah ini Bukankah ini menurunkan status kita Yang sentian benar Jika sekte kota Valet sedang dalam masa kejayaannya Dan memiliki syarat untuk menjadi salah satu sekte teratas Bahkan jika master sekte lainnya datang Tidak perlu mengenakan jubah seperti itu Hanya ketika pemujaan leluhur atau klan Hachiko datang Ada kebutuhan untuk mengenakan jubah seperti itu Untuk mengekspresikan rasa hormat dan ketaatan mereka Namun Luan bukanlah leluhur dari sekte kota Valet Atau anggota klan Hachiko Kenapa dia harus memakai jubah seperti itu Si cantik yang memandang ayahnya tanpa ragu sedikit pun Dan berkata Tidak ada yang salah dengan itu Anda Yang sentian tiba-tiba menjadi marah Dia tahu putrinya telah memorbankan jiwanya untuk luar Dia segera bertanya Apakah bocah itu memerintahkanmu berpakaian seperti ini Sehingga dia bisa datang ke sini dan pamer Aku tahu bocah nakal itu tidak punya niat baik Itu bukan perintahnya Ini keputusanku sendiri Mata secantik yang dingin Kata-katanya dingin Dari dulu hingga sekarang Ayahnya tidak pernah mengucapkan sepatah katapun yang baik tentang luar Setiap saat Dia hanya memfitnahnya Terlebih lagi Dia datang kepadanya hampir setiap hari untuk membicarakan hal-hal ini Pada awalnya Dia bisa menjelaskan dengan sabar Tetapi orang-orang ini tidak mendengarkan Pada akhirnya Dia terlalu malas untuk berbicara Orang-orang dari sekte kota Valet tidak mengerti Jika bukan karena luar ini Jika bukan karena hubungannya dengan luar ini Bagaimana sekte kota Valet bisa kembali bersinar Tidak Yang sentian mengerutkan kini Meskipun dia mendengar ketidakpedulian dalam suara putrinya Dia tetap berkata dengan lantang Kamu cepat ganti jubah ini Dia berkata Mustahil Si cantik yang berkata dengan dingin Tidak ada ruang untuk negosiasi Setelah terus menerus menyerap kekuatan warisan di tubuhnya Kekuatannya kini menjadi sangat kuat Bahkan yang sentian tidak bisa menekan oranya Temperamennya bahkan lebih tak tertandingi Dia memandang ayahnya dan berkata Saya adalah pemuasa Kecuali semua tetua setuju untuk memaksa saya memundurkan diri Tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan apapun Dengan itu Si cantik yang tidak mengucapkan sepatah kata pun Dan langsung berjalan melewati ayahnya Yang sentian melihat sosok putrinya yang akan pergi dan merasa marah Dia tidak menyangka putrinya akan memihak orang luar Dia bahkan tidak menatap matanya Ayahnya Si cantik yang berjalan keluar dari halaman dan muncul di hadapan semua orang di sekte tersebut Ketika semua orang melihat kemunculan pemuasa Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap kosong ke pemandangan yang indah Kemana pun master sekte lewat Dia sepertinya meninggalkan aura dingin dan indah Membuat semua orang merasa sangat kagum dan hormat Perjamuan diadakan di Balai Utama Kota Valet dari sekte Kota Valet Itu juga merupakan istana terpenting di sekte Kota Valet Saat ini, Aula Utama-Aula Utama Kota Valet didekorasi sesuai dengan standar etiket tertinggi Karpet merah panjang terbentang di luar Aula Ada juga banyak petugas di Aula Semua persiapan pada dasarnya sudah siap Dibutuhkan waktu kurang dari seperempat jam untuk menyelesaikannya Kemudian, mereka menunggu para tamu data Si cantik yang berjalan di karpet merah di luar Aula Utama-Aula Utama Kota Valet Dia menaiki tangga tetapi tidak memasuki istana Sebaliknya, dia berhenti di luar pintu dan diam-diam menunggu di luar Aula Di luar Aula untuk menyambut Orang-orang di dalam Aula Utama dan di luar Aula-Aula terkejut Mereka tidak menyangka pemuasa akan melakukan hal seperti itu Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun Sejak pemuasa melakukan ini, mereka hanya bisa mengikuti Yang sentian dan sekelompok tercua dengan cepat tiba di Aula Utama-Aula Utama Kota Valet Si cantik yang berdiri di luar Aula Memaksa mereka juga berdiri di luar dan menunggu Semua orang tahu bahwa Luan hanyalah guru surgawi tingkat ke-7 Karena itu, mereka sangat tertekan Sekelompok guru surgawi tingkat ke-8 harus menyambut guru surgawi tingkat ke-7 Seperti ini Sungguh menyedihkan Lebih penting lagi, si cantik yang tidak memberi tahu mereka tentang klan Hachiko dan 31 sekte Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luan Selain hubungan antara si cantik yang dan Luan Hubungan apa yang dimiliki Luan dengan Balai Utama Kota Valet Hal ini membuat mereka sangat tertekan Waktu berlalu sedikit demi sedikit Segera sudah mendekati 9 Ketika waktunya semakin dekat Hati semua orang menjadi gugup Meskipun mereka tidak menyukai Luan Kali ini suami pemuasa yang datang Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa gugup Namun, mereka juga ingin melihat orang seperti apa suami pemuasa yang mampu mengipu pemuasa Seperempat jam terakhir Setengah seperempat jam Sembilan tiba Saat sembilan tiba, lampu merah menyala di tengah karpet merah di luar ola utama-ola utama Kota Valet Tepat pada waktunya, gerbang api suci dibuka di atas karpet merah Kemudian, sesosok tubuh muncul di lampu merah Dia keluar dari lampu merah dan berdiri tegak di karpet merah Luan Itu adalah Luan Dia mengenakan jubah yang sangat mulia Yang menunjukkan temperamennya yang tenang dan alami Dari cara dia berpakaian, terlihat jelas bahwa dia sangat mementingkan pertemuan ini Di belakang Luan, satu beli satu sosok berjalan keluar Pada akhirnya, total sembilan orang berdiri di belakang Luan Ketika aura delapan orang ini menyebar, seluruh balai utama Kota Valet menghirup udara dingin Semua orang memasuki ruangan Percakapan itu secara alami dipimpin oleh Liu Yi Di bawah bujukan Liu Yi, kontrak asli tidak diubah dan segera ditandatangani Setelah Ice Fire Alliance mengkonfirmasi kerjasama dengan kedua aliansi tersebut Kedua pemimpin aliansi menjadi sangat lega Mereka bahkan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Luan dan Liu Yi Setelah penandatanganan kontrak, Liu Yi tidak tinggal lama Mereka berempat meninggalkan pulau itu Luan tidak memilih untuk langsung membuat susunan teleportasi untuk kembali ke aliansi APS Sebaliknya, dia terbang di lautan luas bersama ketiga wanita itu seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan Hari ini, mereka pergi ke sekte Kota Ungu dan menandatangani kontrak dengan dua aliansi Ketiga wanita itu ingin beristirahat sejenak Mereka terbang di lautan dan menikmati angin laut Namun, hal itu tidak akan memakan waktu terlalu lama Paling lama, mereka akan kembali dalam waktu setengah jam Setengah jam sudah cukup bagi mereka berempat untuk terbang sangat jauh Setelah terbang selama seperempat jam, mereka berempat berhenti dan berdiri di atas laut Lautannya sangat biru Bahkan dengan kekuatan keempatnya, mereka tidak dapat melihat jauh dari permukaan Lautan itu terlalu luas dan tidak berdasar Meskipun Luan telah mengunjungi banyak tempat di lautan Dia tetap merasa bahwa yang dilihatnya hanyalah sudut lautan Apalagi ia belum pernah mengunjungi dua wilayah lautan terlarang Samudera Selatan Ekstrim dan Laut Selatan Kedua Api surgawi membakar lautan, angin ilahi menghancurkan dunia Luan berdiri di atas lautan dan berkata dengan lembut Seberapa kuat orang yang mampu menaklukkan lautan Ketiga wanita itu terkejut Si cantik yang berkata, sulit membayangkan kekuatan mereka karena alam mereka berbeda Kecantikan yang benar Jika tingkatan seseorang tidak mencapai level keduanya Mereka tidak akan pernah bisa benar-benar memahami seberapa kuat keduanya Sengoku juga memiliki pepatah ini Yao berkata dengan lembut Aku juga bertanya pada ayah sebelumnya Ayah sepertinya mengetahui sesuatu, tapi dia tidak mau memberitahuku Hanya saja saya tidak yakin kapan pepatah ini dimulai Jika dimulai setelah delapan era kuno Kemungkinan besar mereka berasal dari klan Hachiko Mata Luan terfokus dan dia mengangguk Itu benar Klan Hachiko telah menduduki delapan benua kuno Dan membuat semua binatang kuat tidak berani mendekat Artinya tidak ada klan lain di lautan yang bisa menandingi mereka Jika ada seseorang yang bisa menaklukkan lautan Itu pasti dari klan Hachiko Jika ada seseorang di klan Hachiko yang sekuat itu Bagaimana mereka bisa memenangkan pertempuran Janji 10 tahun Dengan pengaturan Fuyu Meskipun klan Hachiko memiliki seseorang sekuat itu Aku yakin kita akan memiliki peluang Liu Yi berkata dengan percaya diri Saya juga yakin bahwa kita akan memiliki kekuatan Untuk melawan klan Hachiko 7 tahun kemudian Mendengar suara tegas Liu Yi Yao Yao dan si cantik yang terguncang Mereka mengangguk dengan serius Luan menunduk dan melihat air di bawah kakinya Dia memandangi lautan yang tak berdasar Karena ada dua orang yang telah menaklukkan lautan Dia sangat ingin menjadi orang ketiga Kalimat ini muncul di lautan kesadaran Luan Dia menguburnya jauh di dalam hatinya Dia belum pernah mengucapkan kata-kata sebesar itu Tapi bukan berarti dia tidak mau Jika dia bisa menaklukkan lautan Dia akan memiliki kekuatan untuk membuat klan Hachiko menyerah padanya Dia akan mampu membalas dendam dan membuat semua orang yang telah membunuh ibunya membayar harganya Luan mengerutkan kening Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru Ketiga wanita itu memandang Luan Mereka sudah memberikan hati mereka kepada pria ini Mereka tidak akan pernah mengambilnya kembali Mereka akan mengikuti pria ini kemanapun dia ingin pergi atau apapun yang ingin dia lakukan Lautan sunyi seolah sedang merenung bersama mereka berempat Suasana tenang antara langit dan bumi Memungkinkan orang untuk bersantai Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di langit Eh, sebuah suara berat terdengar Bukankah itu anak dari keluarga Jiang 1640 Saat suara itu muncul, tubuh Luan dan tiga lainnya bergetar Terutama Yao dan si cantik yang Dengan kekuatan mereka, mereka tidak menyadari suara itu sebelum datangnya Tetapi pihak lain memperhatikan mereka Ini cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan Ini bukanlah hal yang paling penting Yang terpenting adalah apa yang dikatakan pihak lain Anak dari keluarga Jiang itu Untuk bisa berbicara dengan nada seperti itu, dia pasti seseorang dari klan Hachiko Mereka berempat tidak pernah menyangka akan seberuntung itu Karena bisa bertemu seseorang dari klan Hachiko saat terbang di lautan Lautan sangat luas, dan hanya ada sedikit orang dari klan Hachiko Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Yao dan si cantik yang segera mendekati Luan dan bersiap melindungi Luan Liu Yi juga segera pergi ke belakang Luan untuk melindunginya Lampu hijau menyala di tangannya, dan pedang suci muncul di tangannya Dia melihat sekeliling dengan waspada Mereka berempat melihat sekeliling dan ke langit Tapi mereka tidak bisa melihat siapapun sama sekali Tepat ketika mereka berempat mengira pihak lain berada di lautan Sebuah cahaya tiba-tiba muncul tiga kaki di depan mereka Enam sosok muncul begitu saja di depan mereka Mata Luan dan tiga lainnya menjadi dingin Tanpa ragu, tindakan pihak lain memberitahu mereka bahwa kekuatan mereka hanyalah lelucon Yao dan si cantik yang segera ingin mengeluarkan senjatanya Terutama Yao yang hendak melepaskan staff ilahi miliknya Namun, Luan segera menghentikannya Jangan bergerak Suara Luan muncul di benak mereka bertiga Dia mengirimkan suaranya melalui akal ilahi Tanpa seizinku, kamu pasti tidak boleh bergerak Ketiga wanita itu memandang Luan dan tidak punya pilihan selain menghentikan apa yang mereka lakukan Namun, mereka tetap memandang enam orang di depan mereka dengan waspada Enam orang lainnya juga menilai ketiga wanita tersebut Harus dikatakan bahwa mereka terpana dengan penampilan ketiga wanita tersebut Namun, mata mereka pada akhirnya masih menatap Luan Luan juga melihat mereka Kedua belah pihak saling memandang Dan untuk sesaat, tidak ada yang berbicara Mereka semua mengamati satu sama lain Di mata keenam orang ini Tidak ada banyak permusuhan Sebaliknya, rasa ingin tahunya lebih besar Merasakan hal ini, hati Luan yang berat menjadi sedikit tenang Kalau tidak, jika enam orang di depan mereka mulai berkelahi Mereka pasti tidak akan bisa bertahan Kenamnya semuanya laki-laki Dua di antaranya tampak setengah bayah Sementara empat lainnya tampak muda Mata kedua pria paru bayah itu tenang Hanya dengan berdiri di sana, mereka sepertinya mampu mengendalikan dunia Aura yang mereka sembunyikan sangat menakutkan Seolah-olah dunia akan berubah jika mereka bergerak sedikit Pada saat ini, suara si cantik yang bergema di laut spiritual Luan Dia berkata, di antara empat pemuda, dua di tengah adalah guru surgawi tingkat delapan Sedangkan yang di sebelah kanan adalah guru surgawi tingkat tujuh Saya tidak dapat melihat kekuatan kedua pria paru bayah itu Hati Luan menegang saat mendengar ini Dari cara mereka berenam berdiri, anggota inti sebenarnya adalah seorang pemuda Bahkan dua pria paru bayah berdiri di belakangnya Setelah mengamati satu sama lain beberapa saat Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan Saya Luan, bukan anggota keluarga Jiang Apa yang bisa saya bantu? Saat kata-kata Luan keluar dari mulutnya Zuho dan ketiga gadis di belakangnya merasakan hati mereka menegang Jawaban Luan menentukan sikapnya Mendengar pertanyaan Luan, pemimpin pemuda itu tersenyum dan berkata Kamu tidak perlu gugup Kamu memiliki permusuhan dengan keluarga Jiang Tetapi kamu tidak memiliki permusuhan denganku Aku tidak akan melakukan apapun padamu Selain itu, saya tidak mampu menyinggung perasaan Fuyu Aku takut saat dia menatapku Hati Luan bergetar saat mendengar ini Pihak lain memang anggota klan Hachiko Terlebih lagi, dia memenuhi syarat untuk mengenal Fuyu Statusnya jelas tidak rendah Dia bertanya dengan sopan Bolehkah saya tahu nama Anda? Saya tidak bisa menyebutkan nama saya Pemuda itu tersenyum dan berkata Saya putra ketiga dari klan Siang, Siang Tianjing Klan Siang Luan dan tiga lainnya bergidik Sejak pertempuran di kota Danau Ungu Fuyu memberitahu semua orang tentang klan Hachiko Setelah bertanya kepada guru abadi Semua orang memahami nama keluarga paling dasar dari klan Hachiko Klan Siang adalah salah satu klan Hachiko Atribut utama mereka adalah Lightning Jadi itu Saudara Siang Maaf atas ketidaksopanannya Luan menangkupkan tangannya dan berkata Saudara Siang, adakah yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa Hanya saja sudah takdir bertemu denganmu di lautan tak berujung ini Sebelumnya, aku hanya melihatmu di gambar batu dewa tersembunyi Ini pertama kalinya aku melihatmu secara langsung Saya sangat ingin melihat pria seperti apa Tuan Mudafu itu Batu dewa tersembunyi Hati Luan kembali tenggelam Dia tidak menyangka kemunculannya telah terekam di batu dewa tersembunyi Mungkinkah hal itu dicatat oleh ketua sekte selama konferensi apotekar Bagaimanapun juga, kemunculannya sudah tercatat di klan Hachiko Berita ini sangat buruk baginya Kamu memang terlihat seperti orang yang berbakat Siang Tianjing tertawa dan berkata Kamu tidak hanya memenangkan hati Tuan Mudafu Kamu juga memiliki begitu banyak wanita cantik yang menemanimu Kamu benar-benar membuat orang iri Hati Luan mencelos Baginya saat ini, berinteraksi dengan klan Hachiko terlalu dini akan lebih merugikan daripada menguntungkan Dia harus memastikan bahwa janji 10 tahun tidak akan dipersingkat karena kejadian khusus Dia segera berkata Karena saudara Siang baik-baik saja, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan Aku akan pamit dulu Sampai jumpa lagi Tunggu, saat Luan hendak pergi bersama ketiga gadis itu Suara Siang Tianjing tiba-tiba menghentikan Luan Luan dan ketiga gadis lainnya berhenti Lima orang di sekitar Siang Tianjing semuanya maju selangkah Dalam sekejap, aura takasat mata menyelimuti Luan dan ketiga gadis lainnya Membuat mereka sulit bergerak Gemuruh Dengan kedua sisi sebagai pusatnya, air laut yang jaraknya ribuan kaki mulai bergemuruh Lautan yang tenang berangsur-angsur menjadi bergejolak dan berubah menjadi gelombang yang mengerikan Namun, segala sesuatu dalam jarak ribuan kaki masih setenang sebelumnya Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Hati Luan terasa berat Dia berbalik dan bertanya dengan tenang Saudara Siang, apakah ada hal lain? Jangan khawatir Sudah ku bilang aku tidak akan berani menyakitimu Aku tidak ingin diburu oleh Tuan Mudafu Siang Tianjing tersenyum dan berkata Namun, saya masih sangat penasaran Saya tahu Anda adalah guru surgawi tingkat 7 Bawahan saya juga seorang guru surgawi tingkat 7 Mengapa Anda tidak bertukar beberapa gerakan dengannya dan biarkan aku memperluas wawasanku? Tukarkan beberapa gerakan Saat dia mengatakan itu, hati ketiga gadis itu bergetar ketika mereka saling memandang dengan mata dingin Tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin bertarung Apa perbedaan antara ini dan mengincar Luan? Jelas sekali bahwa Siang Tianjing dapat melihat permusuhan di mata ketiga gadis itu Dia memandang Yao dan berkata dengan sopan Saya kira wanita ini adalah putri semoku Melihatmu hari ini, kamu memang seperti peri Nyonya, tolong jangan khawatir Itu hanya sebuah perdebatan Itu tidak akan serius dan tidak akan merenggut nyawa siapapun Tatapan Yao yang awalnya lembut menjadi lebih sakral dan bermartabat Saat Yao hendak mengatakan sesuatu, Luan berbicara lebih dulu Baiklah, Luan memandang Siang Tianjing Suaranya sangat tenang saat dia berkata Itulah yang aku pikirkan Saat dia mengatakan itu, tidak hanya ketiga gadis itu yang tercengang Bahkan Siang Tianjing pun jelas tercengang Meskipun dia bisa menebak bahwa Luan akan bisa menerimanya Dia tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu Tiba-tiba, matanya menjadi semakin tertarik Benar saja, orang yang disukai Fuyu sangat menarik Suami, Yao buru-buru melihat ke arah Luan dan ingin membujuknya dengan divine sensenya Tapi dia diganggu oleh Luan Jangan khawatir, ini hanya perdebatan Tidak akan terjadi apa-apa Luan berkata dengan lembut Kebetulan aku juga ingin merasakan betapa kuatnya klan Hachiko Ketiga gadis itu terkejut Meskipun mereka cemas, sulit bagi mereka untuk mengubah keputusan Luan Mereka hanya bisa mendengarkan kata-kata Luan dan mundur untuk membuka jarak Melihat ini, Siang Tianjing tersenyum dan terbang bersama empat orang lainnya Hanya menyisakan satu orang untuk bertarung satu lawan satu dengan Luan Tak lama kemudian, penonton di kedua sisi membuka jarak Semua orang memandangi dua orang yang berdiri di atas laut, hanya berjarak tiga kaki Mata Siang Tianjing dipenuhi dengan ketertarikan, begitu pula dua pemuda lainnya Wajah kedua pria parubaya itu jelas jauh lebih tenang, dan mata mereka tertuju pada dua orang di laut Dibandingkan dengan pihak Siang Tianjing, ketiga wanita itu benar-benar gugup dan gelisah Bahkan Yao belum pernah melihat anggota klan Hachiko lainnya selain klan Kang dan Fuyu bertarung Dan dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan guntur terhebat Jika Luan bertengkar dengan orang lain, dia tidak akan khawatir sama sekali Namun, lawannya berasal dari klan Hachiko Ini juga alasan mengapa Luan menyetujuinya Dia tidak berbohong, dia sangat ingin merasakan kekuatan klan Hachiko Dalam pertarungan sebelumnya, kekuatan roda takdirnya tidak diragukan lagi telah menekan lawan-lawannya Namun, kali ini berbeda Dia ingin tahu apakah dia masih bisa menekan lawannya seperti sebelumnya ketika dia menghadapi lawan dengan atribut ultimat yang sama Dengan kata lain, dia ingin tahu apakah penindasan dan tantangan lintas level sebelumnya disebabkan oleh kemampuan bertarungnya atau roda takdirnya Luan luar biasa tenang Semakin tenang dia, semakin serius dia Meski lawannya hanya satu orang kali ini, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya Terima kasih telah menonton!